Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hiramilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya sekarang sedang berhadapan-hadapan dengan... Saya manggilnya apa ya? Ahmad. Jemi Ahmad. Ustadz Ahmad Jemi. Iya. Jemi apa Ahmad nih? Jemi Ahmad bisa Ahmad. Jemi aja lah. Jemi aja ya. Nama aslinya Jemi. Jemi. Nah, alhamdulillah sekarang di depan saya ada saudara Jemi. Jemi, beliau ini adalah katanya mantan Laskar Kristus. Yang di poso. Iya. Jadi pada waktu yang ada kerusuhan itu. Iya, benar sekali. Sangat tepat. Jadi tau dong latar belakangnya apa? Tau banget. Tau banget. Dari A sampai Z-nya insya Allah tau. Mirsa. Ya, penasaran gak kita pengen dengerin ya? Pada waktu kerusuhan itu, berarti Jemi sudah tergabung dengan Laskar Kristus. Iya. Masih Kristen. Masih Kristen. Masih Kristen. Jadi harus. Jadi saat itu, mau tidak mau melibatkan diri. Dilibatkan dan melibatkan diri. Kalau tidak melibatkan diri malah di? Kita dianggap pengkhianat. Oke. Jadi harus. Harus. Tapi sebelum ada kerusuhan itu sudah berapa lama Jemi bergabung dengan Laskar Kristus? Sebetulnya setelah kerusuhan. Setelah kerusuhan, bahkan gini. Sebelum kerusuhan, saya kan masih sekolah tuh. Status STM. Oh, STM. STM yang sering berantem. Oh, saya sering berantem memang. Terus? Bawaannya memang kayak gitu kan. Terus? STM saya di Balak Selamatan. BK Balak Selamatan itu punya orang Belanda kalau nggak salah. Itu sekolah Kristen. Oke. Kita ambil kejuruan. Nah, 1998 itu sudah pecah di poso. Sudah kerusuhan. Sudah mulai. Saya sudah kerja di bengkel resmi Honda. Itu punya orang Cina Manado. Oke. Nah, setelah itu. Saya sudah selesai sekolah itu 2000. Ya, tahun 2000. Pecah lagi kerusuhan poso. Nah, rumah saya, 1998 2000 dibakar. Tiga kali dibakar rumah saya. Rumahnya Jamie dibakar oleh orang-orang muslim. Oke. Terus? Sehingga timbul tuh dendam saya kepada orang Islam. Memang sebelum kerusuhan, memang kita sudah musuh lah. Sudah menganggap orang Islam itu musuh. Itu tidak bisa dipungkiri lagi. Berarti sebelum kerusuhan, memang sudah ada api dalam sekam. Sudah ada api dalam sekam. Terjadi lagi kerusuhan, lebih parah lagi. Berapa lama tuh api dalam sekamnya? Itu ya lumayan sih. Sejak saya kerusuhan itu memang kebencian saya terhadap Islam itu luar biasa. Sebelum kerusuhan? Iya. Bahkan saya sudah, apalagi saya sudah kerusuhan? Oh, malah tambah benci lagi. Malah tambah benci lagi. Makanya dulu, saya terakhir itu ngatur penyerangan itu. Saya bersama. Ngatur penyerangan? Ngatur penyerangan. Sebagai apa di Laskas Kristus? Jadi gini, saya kalau membunuh secara langsung, nyembeli orang Islam secara langsung, enggak. Alhamdulillah belum pernah. Tapi kalau dibilang secara langsung, iya. Karena kenapa? Saya ngatur penyerangan saat itu. Tapi Alhamdulillahnya saat itu tidak ada korban jiwa. Oke. Iya. Ini maksudnya penyerangan ini berarti yang disebut dengan kerusuhan itu ada kerusuhan yang memang ada berantem secara fisik secara langsung dua kelompok itu di tempat tertentu gitu. Berapa kali? Banyak. Sering kali? Banyak kali. Jadi sering yang itu berhadapan itu banyak kali kok. Karena terjadi di beberapa titik. Ada yang di poso pesisir, ada yang di poso kota, kecamatan lagi, kemudian di daerah Pendolo, kemudian daerah Mori itu kena juga dampaknya di desa istri saya, di Pelero. Semua kena dampak tuh. Kena dampak. Nah, kita itu berhadapan-hadapan tuh. Orang Islam sama orang itu berhadapan-hadapan. Jaraknya ya kurang lebih ada yang 500 kilometer. Kadang... 500 meter? Ya, 500 kilometer. 500 meter itu kadang kita itu udah mepetan, udah ketemu memang fighter. Kadang cuma pake, dulu kan masih pake ini, masih pake pedang. Oh, pedang. Pedang sama tombak. Sama atapnya, panahan. Panahan juga ada panah? Iya, panah. Jadi, sehingga betul-betul kita memang face to face ketemunya. Nah, makanya betul-betul ketika kerusuhan poso itu tidak bisa kita menolak, menolak takdir saat itu. Karena mau tidak mau, kita harus dilibatkan dan harus melibatkan diri untuk membela agama saat itu. Korban jiwa total dari dua pihak waktu itu berapa sih kira-kira? Peribuan. Peribuan. Termasuk yang tidak ikut perang tapi dibakar rumahnya ada? Karena gini, kerusuhan poso itu yang benar-benar banyak menjadi korban itu orang Islam. Nah, yang fatalnya, yang parahnya, justru yang diproses tidak ada satupun dari tokoh intelektual orang Kristen, tetapi semua tokoh intelektual orang Islam diproses. Oh. Nah, gitu. Sehingga ada kecemburuan orang Islam, ketidakadilan di situ sampai hari ini. Namun, namun kita tidak perlu, tidak perlu, ini sebenarnya, ini sudah selesai. Iya, ini kan sudah selesai. Kita hanya flashback aja. Iya, iya, iya. Bagaimana mengingatkan teman-teman supaya kita ini sebagai orang Islam ini perlu hati-hati. Hanya sebatasnya. Oke lah, saya mau mundur sedikit ya. Iya. Laskar Kristus itu apa? Nah, di pose dulu itu kok ada beberapa pasukan tuh. Beberapa pasukan. Jadi, yang tertinggi itu dulu itu pasukan kelelawar. Jadi pasukan kelelawar itu, itu dikomandai oleh yang tiga orang tertangkap dulu itu. Fabianus Tibo, Domingo, sama Marinus. Tapi, pimpinan atau pucuk pimpinan lapangannya itu Fabianus Tibo. Itu pucuk pimpinannya itu. Laskar Kristus itu ormas? Dia salah, gini-gini, Laskar Kristus itu siapa yang terlibat dalam perang itu disebut Laskar Kristus. Oh, tapi tidak ada badan hukumnya atau bagiannya. Tidak ada badan hukum. Tidak ada. Jadi, siapa saja yang terlibat di situ. Jadi, pasukan kelelawar itu tidak punya lembaga. Memang terjadi ketika konflik saja. Beda kemarin ketika pasukan Manguni turun. Manguni ini kan punya lembaga. Nah, turun tuh, membantu di pose. Mereka diperbantukan tuh. BKO istilahnya lah. Kemudian, ada pasukan Laskar Kristus. Nah, Laskar Kristus ini, mereka itu istilahnya, kalau dalam catu itu pionnya. Oh, gitu. Jadi, termasuk tingkat bawah lah. Namun, mereka penentu tuh. Penentu. Karena banyak dari pion-pion itu yang lebih tahu tuh titik-titik kelemahan-kelemahan musuh. Oh, gitu. Iya. Karena mereka ini yang dijadikan, istilahnya, bahasa kasanya, umpan pelor. Oh. Iya. Jadi yang paling depan gitu ya? Iya, yang paling depan, kemudian mencari, mencari, apa namanya, target. Karena kenapa? Memang, kerusuan pose itu, tidak ada satupun pendeta yang memimpin pasukan di depan. Enggak ada. Pendeta di belakang. Di belakang. Jadi apa-apa, pendeta kabur duluan. Oh. Jemaah yang mati. Oh, gitu. Oke lah, mungkin kan kita dulu udah tahu lah ya, latar belakang atau pemicunya apa. Tapi kalau boleh, ini kan pelaku langsung nih. Iya. Boleh gak ceritakan, pemicunya yang sebenarnya itu apa? Sama gak dengan yang diberitakan gitu? Jadi pemicunya gini kok, jadi memang dulu, awalnya, awalnya itu perihal mabuk-mabukkan tuh. Mabuk. Yang mabuk-mabukkan orang Kristian atau orang Islam? Orang Kristian. Orang Kristian. Sudah dipastikan tuh. Yang salah satu korban itu teman saya namanya Idul. Korban? Iya, korban. Dia mabuk tapi dia jadi korban? Bukan, dia gak mabuk. Oh, gak mabuk. Dia ini pulang, kemudian ketemulah sama si Roy bisa lemba ini. Ananya runtuh bisa lemba. Yang sampai hari ini masih buron. Oh. Sampai hari ini masih anak. Mabuk, kemudian malak. Si temannya. Si teman ini yang namanya Idul ini, malak pulang dari ini, dia malak. Kemudian tidak ada uang, dikejar lah sampai ke masjid. Si Idul ini Islam? Islam. Oke. Temannya? Temannya saya saat ini. Temannya Bang Jendro waktu itu? Sekarang, kalau dulu bukan. Oh, dulu belum kenal. Jadi makanya saya tahu persis ceritanya. Oke. Maka disabet lah dia dengan pedang di situ. Si Idul itu? Si Idul. Meninggal? Enggak, gak meninggal. Nah, mulailah terjadi percikan. Nah, disitu. Kemudian berlanjut di perlempatan tentena tuh. Saya ingat itu ketika saya mau pulang ke kampung, malam minggu. Malam minggu itu sudah mulai lempar lemparan itu. Sudah mulai lempar lemparan. Di daerah perampatan tentena. Di kota itu? Di kota. Oh, terus? Di kota. Nah, sudah. Ternyata besoknya sudah pecah. Sudah pecah tuh. Masa kaget. Wih, katanya sudah ribut dalam kota. Sudah ribut besar itu. Sudah mulai bakar-bakaran. Nah, Herman Parimon ini memimpin salah satu pasukan. Yang katanya itu pasukan damai. Herman Parimon. Alhamdulillah si Beli sudah mati. Nah, dia pimpin pasukan. Kita turun. Namanya Remaja saat itu. Anak-anak Remaja saat itu. Kita turun. Nah, anehnya ketika kita turun saat itu. Yang ada dalam mobil truk itu. Ada batu. Ada tombak. Ada pedang. Nah, ini katanya sama Pak Wai Damai. Itu ada batu. Ada tombak. Ada pedang. Ini Pak Wai Damai apa ini? Jadi kita, karena masih Remaja. Memang lagi horas-horasnya tuh. Horas-horas. Darah muda. Darah muda. Ya, udah kita ikut aja. Iya, iya. Kita ikut. Ternyata sampai di jembatan poso itu. Udah. Udah ribut. Udah ribut. Jadi udah mulai lempar-lemparan batu itu. Udah mulai lempar-lemparan batu. Nah, ternyata ada satu orang yang dari Amun itu menyusup bawa senjata. Tapi bukan senjata organik. Orang apa itu? Orang Kristen apa orang Islam? Orang Kristen. Orang Kristen. Namanya Dum-Dum itu. Nyusup kemana? Di antara pasukan. Ternyata memang sudah diatur. Nah, dan memang misi orang Kristen saat itu tidak bisa ditutupi. Memang sengaja mereka mau cari ribut. Agar mereka bisa usir orang-orang Islam ke luar dari tanah poso. Sebenarnya itu motifnya. Motif utamanya. Karena kenapa? Mereka sudah berniat ingin membangun gereja terpasar di pasar sentral itu. Gereja terbesar. Jadi, sehingga orang-orang itu harus disinggirkan. Untuk sekaligus memperingati seratus tahun Injil masuk ke tanah poso. Sehingga dibuatlah konflik berdarah itu. Nah, tujuan mereka itu salah satunya itu. Dan tidak tercapai, Alhamdulillah. Tidak tercapai. Nah, itu salah satu misi mereka. Nah, makanya sampai hari ini poso itu Allah masih lindungi. Allah masih lindungi. Nah, seperti itu. Kurang lebih dari sepertinya. Kita ketika ikut di mobil itu kaget. Ketika sampai di sana, oh kok udah ribut ini. Akhirnya kita dipukul mundur tuh. Dipukul mundur. Selesai itu konflik. Setelah itu bisa diatur damai. Kemudian pecah lagi pada tahun 2000. Itu tahun 2000 itu yang menyerang itu sudah Fabianos, Tibo, dan kawan-kawan. Oke. Nah, itu yang atur si Astadis itu salah satunya kakek sayang. Oh. Iya. Yang istilahnya dimintai, dimintai persetujuan segala macam. Karena saat itu yang bertindak saya bagi pimpinannya itu namanya patung kanan. Sorry, saya mau nanya. Kalau komposisi, komposisi Kristen dan Islam di poso, sebelum ada kerusuan itu, itu berapa banding berapa? Poso itu dulu kok gini. Saya belum pecah, dipecah menjadi lima kabupaten. Itu poso itu terbesar umat Islam. Hah? Kok malah Islam? Iya, kamu patennya tuh, terbesar. Jumlah penduduk Islamnya? Jumlah penduduk Islamnya. Makanya tadi saya bilang, ada memang indikasi politik, ingin menkistenkan poso semuanya. Sehingga dipecah lah. Yang kemarin, Ampana dipecah tuh. Bisa. Karena Ampana itu mayoritas orang Islam. Saya bilang ya 95 persen orang Islam. Kemudian Morwali, dipecah lagi tuh. Karena mayoritas orang Islam. Kemudian Morwali terpecah jadi dua lagi. Ini terpecah jadi dua lagi. Sehingga dia sudah terpecah jadi lima pro kabupaten tuh poso. Sehingga ketika sudah pecah dua ini, dilepas dua ini, maka poso itu menjadi 80 persen orang Kristen. Setelah dipecah? Setelah dipecah. Oh. Nah awalnya, kabupaten poso kan besar. Luas tuh. Nih, seperti ini nih misalnya. Semuanya itu kurang lebih 80 persen orang Islam. Karena masih gabung dua kabupaten besar ini yang mayoritas Islam. Nah ketika ini dipecah, dipisah, ini dipisah. Oh jadi yang dipecah ini keluar dari poso? Keluar dari poso. Oh. Bikin kabupaten baru. Oke. Sehingga tidak boleh mengintervensi kegiatan-kegiatan yang terjadi di poso. Oke. Sehingga dulu, dari dulu sampai pecahnya Kiruswan itu, yang bupati itu selalu Islam. Oh gitu. Selalu Islam. Sorry, tadi yang dua kabupaten yang dipecah itu kabupaten apa tadi? Morowali dengan kecepatan Tojo Una-Una. Oke. Itu menjadi di luar poso berarti ya? Di luar poso sudah. Sudah berpisah dengan poso. Setelah itu keluar, jadi posonya 80 persen Kristen. Oke. Jadi memang salah satu tujuannya juga dibuat Kiruswan itu, agar poso itu menjadi mayoritas Kristen. Karena mereka malu. Karena mereka malu. Pusat Kristenisasi, atau pusat peradaban Kristen itu ada di poso. Tepatnya di kota Tentena. Oh gitu. Iya, pusatnya di situ. Nah makanya saya, saya kirinduan saya dulu, ingin diskusi. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh pendeta Rinaldi Damanik. Terus sebetulnya, ketika saya masuk Islam ini, saya ingin berdiskusi dengan pendeta Rinaldi Damanik. Itu tiga kali sasurati itu beliau. Beliau di poso? Beliau di poso. Terus? Saat itu beliau sudah tidak menjabat sebagai Ketua Sinode. Saya ingin berdiskusi dengan beliau tentang apa yang saya ketahui soal Bibel ini. Tentang ajaran-ajaran yang disembunyikan, yang tidak disampaikan. Nah itu kan mereka tutup-tutup gitu. Tidak disampaikan ke UU. Nanti dulu dong. Ini udah ke Bebel aja. Ke Bebel. Posonya belum kelar ini. Kita selesaikan poso dulu kok. Enggak maksudnya. Oke, kita tahu komposisinya tadi. Itu adalah pemecahan kabupaten. Sehingga poso menjadi mayoritas Kristen. Terus kemudian dibuatlah semacam kayak upaya untuk menjadikan poso mayoritas Kristen. 80% kan sebenarnya sudah mayoritas ya? Iya, mayoritas. Tapi maunya gimana? Maunya 100% gitu? Iya, maunya 100%. Oke. Terus akhirnya terjadilah kerusuhan. Oh, sebetulnya gini kok. Kerusuhan itu sebelum terjadi pemecahan malah. Oh, malah sebelum pemecahan? Iya, sebelum terjadi pemecahan provinsi. Eh, kabupaten itu sudah terjadi kerusuhan. Oke. Jadi pemecahan itu disebabkan karena kerusuhan atau bagaimana? Iya, karena kerusuhan juga. Oh, gitu. Iya, karena kerusuhan juga. Jadi sehingga dipecah-pecah lah. Walau alam ini, apakah memang ada karena dampak dari itu, tapi memang sudah takdirnya mungkin. Tapi memang itu sudah lama. Bahkan kemarin itu ada isu yang berkembang. Bukan isu yang berkembang. Memang sudah diviralkan bahwa akan memisahkan diri Sulawesi Timur. Sulawesi Timur. Oh, mau begini sendiri? Nah, jadi poso ini akan dijadikan ibu kota provinsi. Jadi ini sebetulnya kemauan para pakar-pakar politik yang ada di sana. Jadi kerusuhan. Makanya kerusuhan ini kadang bukan karena keinginan kita, kadang oleh aktor-aktor intelektual, aktor-aktor politik ini, sehingga yang menyebabkan terjadinya hal-hal yang seperti itu. Karena yang terlibat kemarin di poso itu, kok tidak bisa dipungkiri. Para anggota-anggota dewan, asisten satu, asisten dua, asisten tiga itu. Disebut semua itu sama Fabianus Tibo. Oh, gitu. Nah, toko intelektualnya 16 orang ini, toko gereja dan toko intelektual, pemerintahan semua. Mulai dari asisten satu sampai asisten tiganya tuh. Terlibat semua dalam konflik itu. Dan sampai hari ini mereka tidak diproses. Jadi sekarang di poso boleh dikatakan sudah mayoritas Kristen. Sudah mayoritas Kristen, tapi sudah aman. Sudah aman. Muslim-muslim yang di sana aman. Ya aman, Alhamdulillah. Walaupun memang secara birokrasi mereka yang menguasai, tapi secara gimana ya? Sehari-harinya? Tetap umat Islam. Sehari-harinya maksudnya tetap umat Islam gimana? Kayak dulu beda kok. Dulu umat Islam itu kalau di zolimi gak bisa ngapa-ngapain. Oke. Iya. Tapi kalau hari ini umat Islam di zolimi, pasti bergerak. Oke. Ya beda kayak dulu. Dulu tamu zolimi separah apapun ya, umat Islam diam. Bahkan mungkin menyingkir. Tapi kalau sekarang enggak. Ketika kalian mau memerangi kita, mau menzolimi kita, kita langsung bangkit. Ini mohon maaf ya. Mohon maaf sebelum ini. Waktu Jamie di dalam Laskar Kristus dan teman-teman Jamie yang di dalam Laskar Kristus, sebagai orang Kristen, pada waktu itu ada kerusuhan, ada perang antaragama di situ, itu pada paham Bible apa enggak? Enggak paham. Enggak paham? Enggak tahu. Hah? Bahkan di Bible ada kasih hilang musuhmu. Iya. Kenapa perang sama musuhnya? Tadi, kita gitu kok, memang kita ini lah, korban-korban pembodohan ini, kita kan enggak tahu. Nah, saya dulu waktu Kristen kok, hanya mana tuh? Apa kata pendeta? Wess. Selesai. Enggak usah nanya-nanya lagi. Pokoknya apa kata pendeta? Udah, enggak ada yang salah. Kan harusnya kalau kasih hilang musuhmu kan enggak sampai perang dong. Iya, enggak harus perang kan. Kasih hilang musuhmu. Kasih hilang musuhmu. Kok sampai perang bunuh-bunuhan gitu ya? Tapi tahu enggak kok? Kenapa? Bengisnya mereka ketika membantai di posnya. Ngeri. Kenapa? Ngeri banget. Mungkin sama kayak yang di mana dulu? Itu sampai period ibu-ibu hamil itu dibelah dua. Astagfirullah. Iya. Sampai begitu? Iya. Itu santri, 200 kurang lebih, santri yang di kilometer sembilan itu, santri wali songo itu, kurang lebih 200 dibantai tanpa perlawanan. Umur-umur berapa itu santrinya? Kecil-kecil? Iya, kecil-kecil. Umur SMP-SMP, mas. Dibantai tanpa perlawanan. Dan semua disembeli. Dan kakak kandung saya, mobil om saya, itu yang terlibat di situ. Yang ngangkat mayat itu, kakak kandung saya. Mobilnya yang dipakai, mobil adik kandung ibu saya. Lah? Iya. Waktu itu Jamie gak ikut? Saya ikut kok. Tapi ngeri kok. Jadi gini ceritanya. Saya takut melihat saat itu mayat itu, sampai gitu sudah berkelimpangan. Iya, karena gini. Ketika diserang itu, ini kan umat Israel kan berlindung di masjid, diserang tuh masjidnya. Di babat tuh, habis orang dalamnya. Orang yang lainnya itu pada kabur tuh, ke sawah. Ketika mereka kabur di sawah, dikejar tuh. Yang bagian depan itu ngejar kok, ditempas kakinya. Biar gak bisa lari tuh. Setelah jatuh, diperintahkan tuh. Itu diperintahkan langsung. Dipastikan semua orang itu harus disembeli. Tidak boleh terlewatkan. Satu orang pun. Untuk memastikan mereka semua tewas. Nah, jadi ketika sudah ditebas, didapat disembeli, dikumpulkan di masjid. Ditumpuk tuh di masjid. Supaya dipastikan. Diseret satu-satu di bawah. Kemudian dimuat dengan mobil truk. Hah, dimuat dibawa kemana? Dulu, sombongnya tuh, si Tibo, disuruh bawa ke Kodim. Eh, apa? Ke Kodim. Tumpah di Kodim tuh ini mayat ini. Ini untuk menunjukkan kekuatan umat Kristen saat itu kok. Nah, akhirnya diputuskan untuk di bawah di kilometer 22 itu. Di antara desa Pandiri dan desa Tampi Madoro. Nah, di kilometer situ sudah mereka ditumpah. Ada tiga tempat. Setelah itu dibakar. Mayatnya dibakar. Dibakar? Dibakar. Sampai sebengis itu. Makanya, kalau kok tadi bilang itu, kasihilah musuh. Makanya ayat itu mereka lupa mungkin. Atau mungkin mereka nggak baca. Kemungkinan besar nggak tahu. Mungkinan besar nggak tahu. Kita, ya, biar persangkapnya mereka nggak tahu. Tapi pendetanya tahu kok. Hah? Pendetanya tahu. Pendetanya tahu. Kenapa nggak disampaikan kan? Tapi pendetanya nggak sampaikan. Iya. Mungkin lupa dia. Atau mungkin ayatnya sudah diganti kan? Kita nggak tahu kan? Nggak, nggak diganti. Masih ada. Masih ada. Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Terus waktu itu, aparat keamanan gimana? Jadi gini kok. Jadi saat itu, aparat keamanan masih sangat terbatas. Ya, posis saat itu hanya punya satu batalion. Nah, sedangkan terjadinya perang itu beberapa tempat. Beberapa titik. Sehingga betul-betul menyulitkan mereka. Akhirnya diturunkan lah BKO dari 721, 726, yang dari Brimo, Bogor dulu turun semua diperbantukan. Tapi, yang namanya, konflik ini ya susah diredang kok. Sudah pencar-pencar gitu ya? Sudah pencar-pencar. Nah, Alhamdulillah kemarin, 2024, bisa disterilkan. Bisa dimulai diamankan. Dari 2022, 2023, mulai itu diamankan. Diamankan. Alhamdulillah sampai sekarang sudah aman. Mengerikan ya. Mengerikan. Jadi, saya, kalau melihat, kasus saat itu kok, kalau melihat, kalau seandainya orang Islam itu jahat, kalau seandainya orang Islam jahat, poso itu kecil, ibarat ini ya, maaf ya, ini, poso itu cuman seperti ini nih, umat Islam yang ada di poso nih. Ah, cuman segini nih. Nah, eh, seginilah. Nah, kurang lebih segini nih. Ini yang kelilingi mereka ini, semua orang Islam. Oke. Kalau seandainya mereka mau, cuman dilipat satu kali, selesai. Yang sekelilinginya ini, kalau mau melipat poso? Kalau mau lipat poso ini. Kalau mau ditutupi itu, mau dihabiskan semua orang Kristen yang ada di poso. Makanya saja teman-teman orang Kristen berpikir. Ampana, Lubuk itu mayoritas orang Islam. Parigi, Palu, itu kan ini batasannya nih. Iya, Parigi, Palu, orang Islam. Ampana, orang Islam. Lubuk, orang Islam. Kemudian, Morwali, orang Islam. Makassar, orang Islam. Nah, kalau empat titik ini sekali bergabung di situ, nggak ada apa-apa-apa kamu. Bukan cuman jadi bubur lagi, jadi air semua kamu itu. Nah, tapi orang Islam tidak seperti itu. Iya. Orang Islam tidak seperti itu. Ketika terjadi kongru, ya kamu sama kamu kontik. Iya, kita hanya membantu itu. Oh, jadi pada waktu ada kerusuhan di poso itu, umat Islam yang di sekeliling itu tidak datang? Iya, tidak bisa didatangkan saat itu kok. Karena mereka sudah blokade itu. Karena kan mereka yang, 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 apa namanya, yang kuasai jalur itu. Yang kuasai jalur. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ya ada sih bantuan. Itu tidak bisa dipungkir itu. Bantuan-bantuan teman-teman dari Jawa. Oke. Datang membantu. Itu membantu menguatkan iman mereka tuh. Oke. Agar kamu faham bahwa sesungguhnya ketika kamu diperangi, dan kamu memerangi mereka, sama-sama tuh kita berperang, Insya Allah kamu sahid. Baru tuh mulai tuh bangkit keberanian orang-orang Islam. Nah, baru melakukan pembalasan. Ini pembalasannya, karena mereka diperangi harus membalas. Karena kenapa? Saya, saya, saya tahu persis ada beberapa titik peperangan yang saya saat itu saya ikuti. Dan saya atur tuh. Dan saya, kakak kandung saya tahu, bapak saya tahu. Kalau saya itu dulu bisa rakit senjata. Senjata genggam? Senjata genggam. Senjata api? Senjata api. Dan bahkan rakitan saya itu dulu, dulu belum ada, setat, eh kok, apa namanya ini, senjata yang semi-otomatis, belum. Isi pelur, tumbuk-tumbuk kayak gini. Kalau saya punya, enggak. Isi pelur, tembakan, keluar sendiri tuh kelongsongnya. Oh. Iya. Jadi udah kayak revolver gitu? Iya, kayak revolver. Atau ini apa namanya? Kayak kol. Oh. Iya. Terus kayak gitu. Kalau kol nggak keluar kan? Kayak revolver itu. Kayak FN. Sanggih bisa ngerakit gitu. Aneh rakit gitu. Dia tuh, aneh pakai asgir motor. Belajar di mana? Saya kan memang bengkel kok. Oh, bengkel. Mekanik. Jadi tahu lah. Dari yang saya pakai itu asgir motor. Asgir motor Supra dulu yang saya pakai. Wah. Jadi cara ngeburnya itu harus telitif. Mesiu-nya dapat dari mana? Pelur kan? Kita pelur dulu dibagi-bagi kok. Bukan maksudnya mesiu di dalam pelurunya itu. Amunisi kan dibagi-bagi dulu kita. Dibagi-bagi? Dibagi-bagi. Sama? Ya, jangan disebut namanya. Jangan disebut ya. Amunisi dibagi. Dibagi-bagi. Kalau umat Islam punya enggak? Kalau alam. Jadi dulu kita tidak bisa dipungkiri. Kok ada ketika saat itu pasukan dari armet yang jaga. Jadi kita memang dikasih persiapan untuk pelur itu dibagi jam 6 sore. Dikumpul kembali jam 6 pagi. Oh gitu. Jadi artinya mereka tahu tuh kita punya senjata. Oke. Dan sampai hari ini senjata-senjata itu belum dikumpul. Oh masih ada? Masih tersebar? Masih tersebar. Jadi bohong kalau mereka bilang sudah diserahkan. Enggak. Dan saya tahu siapa pemilik-pemilik senjata api di sana dulu. Bukan rakitan. Asli. Asli. Standar maksudnya. Enggak. MA16. AK47. SS1. Ada AK47? Ada. Kok bisa AK47 dari Rusia? Ada malam? Ini kok ya. Saya tidak sebut orangnya ya. Iya, iya, iya. Saya tidak mau sebut kesatuannya. Tapi ini maulahi. Allah yang jadi saksi. Saya itu ketika ke Makassar. Saya mau dikasih dua senjata tuh. MA16 dengan AK47. Hanya saat itu paman saya gak berani tuh. Kalau paman saya nonton ini. Dulu itu AK47 itu sudah di depan mata saya. Waduh. MA16 di depan mata saya. Katanya, kamu kan mekanik, bengkel. Pasti gampang lah. Nanti saya tunjukkan cara. Cara bongkar pasangnya. Kemudian cara nyimpan di mobil itu. Oh, di. Maksud di. Apa? Di bongkar. Iya. Jadi nanti itu diisinya di lewat. Pakai ban seretnya. Iya, iya, iya. Di ban seret supaya tidak terdeteksi tuh. Gampang kok. Saya loloskan ini. Jadi dia loloskan itu yang satu dari Aceh. Yang satu dari Timur Timur. Itu. Itu. Anggota sendiri itu yang ngomong ke saya. Jadi Bapak itu saya tidak sebutin kesatuannya. Tapi namanya itu. Namanya Lukas. Karena Lukas ini banyak, Pak. Namanya Lukas tuh. Nah, orang di kampung saya pasti tahu tuh. Berarti kalau mereka sebutin nanti identitas kesatuannya. Berarti mereka yang salah. Bukan saya yang salah. Jadi gitu tuh. Saya dikasih tuh. AK48 itu dengan MA16. Iya. Dan waktu saya mau keluar dari kesatuan itu. Saya dikasih. Pelor tuh. Akhirnya saya dinasihati sama teman-teman. Tolong jangan kamu bawa ini. Karena nanti yang akan jadi sebab itu. Kita dinasihimu dalam ini. Jadi saya tidak bawa tuh. Saya tidak bawa. Pelor, senjata benar. Dipilih sama propos. Sampai sepatu saya disuruh buka. Ditumpahin semua tas-tas saya tuh. Akhirnya kata beliau. Sudah. Tenang. Ada di. Beliau itu orang tua raja. Karena memang saya kan orang tua raja. Orang tua raja. Nah, kita mau ambil itu senjata. Tapi sayangnya paman saya saat itu gak berani. Untuk ambil senjata itu. Tapi saya bersyukur kok saat itu. Alhamdulillah Allah sudah atur. Saya tidak ambil senjata itu. Kalau seandainya saya ambil. Mungkin ada orang Islam yang saya bunuh. Saya syukurnya disitu aja. Hari ya sampai segitunya. Kirusuan pose itu betul-betul menguatkan iman saya. Karena kenapa? Kalau saya mau mati kok dulu disitu. Saya sudah harus mati. Menguatkan iman sebagai kristen atau sebagai Islam? Nah, disini kan saya files back aja kok. Saya kembali kan. Kalau mengingat kejadian pose itu. Peperangan yang terjadi di pose. Seharusnya saya sudah mati. Oke. Jadi kejadian-kejadian di pose yang pada rulloh memang tidak menyebabkan Bang Jemi ikut sampai membunuh orang. Itu menguatkan iman Islam. Mungkin iman saya. Dan memang pertolongan Allah itu luar biasa. Karena dulu kita bunyi senjata, bunyi bom itu gimana? Kayak mainan lah kita pikir. Sudah biasa tuh. Malah kalau ketika ada bom, kita cari. Ih, gimana ini bom meledak? Kalau ada senjata, bunyi gimana nih? Kita cari tahu tuh. Gimana nih? Ada bunyi senjata tadi disini. Kita intel itu. Kita sampai cari tahu sampai di titiknya. Nah, seperti itulah dulu kejadian di pose. Jadi, kejadian itu berapa lama sebenarnya totalnya? Sebenarnya itu panjang sih kok. Dari 1998 sampai 2002. Empat tahun kurang lebih. Yang sampai yang paling parahnya itu yang paling akhir itu di 2000. Di 2000-2001. 2000 sama 2001. Iya, itu yang benar-benar parah. Terus akhirnya upaya perdamaiannya bagaimana? Iya, jadi dulu ada beberapa kali upaya perdamaian tuh. Nah, sehingga akhirnya salah satu solusinya itu diperbanyak kesatuan di sana. Oke. Sehingga didirikan lah kemarin 7-17. Oke. Dulu kan 7, berapa dulu di pose itu ya? Saya lupa sih. Eh, 7-14. Oh, 7-17 pertama. Jadi, hanya satu batalion tuh. 7-17. Akhirnya dibikin lah 7-17. Nah, pusatnya di pose. Kemudian disebar tuh batalion-batalion lain di luar pose. Nah, sehingga begitu juga BRIMOB. Dibikin lah pos BRIMOB terbesar juga di pose. Nah, sehingga ketika aparat sudah banyak, akhirnya konflik bisa meredang. Karena orang melihat, ah, udah ada aparat. Semuanya kita kembalikan ke aparat. Dan Alhamdulillah saat itu memang aparat cukup bertindak bagus. Ya, bertindak bagus melihat situasi di pose itu semakin memanas. Nah, ketika mereka melihat situasi sangat memanas, akhirnya didatangkan laba-labantuan dan mereka didirikan pos-pos jaga. Disebar tuh. Semua, semua desa-desa. Semua desa dapat tuh. Setiap desa dapat satu BRIMOB, kadang satu tentara. Yang jaga, sehingga bisa kondusif. Kalau tidak ya susah. Toko-toko agamanya sendiri udah ketemu semua. Ketemu. Dualog semua. Ketemu. Jadi, dulu sempat dua kali tuh. Namanya Malino I, Malino II. Malino I, Malino II itu. Malino itu nama risi warapatnya. Iya, nama wilayah. Oh, wilayah. Di daerah Sulawesi Selatan. Sempat mereka berkumpul untuk memusawarahkan perdamaian di pose. Oke. Dan itu dua kali terjadi. Dan dua kali juga dihianati oleh orang-orang Kristen. Iya, apa? Dihianati oleh orang-orang Kristen. Dihianati. Berarti ada timbul lagi. Ada timbul. Setelah dibuat perdamaian, pecah lagi. Dibuat lagi tuh, pecah lagi. Karena mereka yang ingkar janji, bukan dari kita. Mereka yang memulai tuh. Kalau orang Islam, enggak. Karena orang Islam yang saling saat itu, ketika umat Islam itu tidak diperangi, mereka biasa-biasa saja. Nah, ketika diperangi, baru melakukan suatu pembalasan. Seperti itu. Masya Allah ya. Merih ya sebenarnya kalau ini ingat begitu ya. Ya, saya kalau ngingat pose ya, Masya Allah. Tapi ceritanya gimana? Kok Jemi bisa dari Alaskar Kristus nyebran gitu? Ya. Menjadi muslim? Dua. Saya nikah 2010. Saya cerita nikah dulu nih. Ketemu sama seorang wanita yang Masya Allah saat itu, saya lihat memang dia rajin ke gereja, rajin ibadah, rajin, pokoknya dia aktivis gereja. Saat itu dia menjabat sebagai seorang bendahara pemuda. Oh, paham Bible berarti? Ya, paham. Gue enggak paham Bible juga. Artinya, cuma rajin doang. Oke, oke. Soal paham, enggak ada. Bahkan sampai pendeta juga enggak paham Bible. Hah? Iya. Bagaimana cerita saya? Pendeta enggak paham Bible. Nanti saya cerita kok. Saya master teologi itu saya kasih kuliah dari jam 8 malam sampai jam 2 tuh. Saya kasih kuliah dalam gereja. Saya bersama istri saya tuh. Kuliah? Saya kasih kuliah dia malam itu. Oh, kasih kuliah. Saya kuliah dia. Saya kasih kuliah. Jadi, saya dulu belajar Bible itu dari tahun 2012 sampai 2013 saya belajar. 2012-2013. Sehingga saya mendapatkan istri. Setelah menikah? Setelah menikah. Oke, terus? Jadi saya sama istri. Itu di poso tuh ya? Di poso. Masih di poso. Terus saya belajar tuh. Saya belajar dari jam 7 sampai jam 10. Karena saya kan kerja di bengkel. Oke. Kemudian usaha. Saya belajar dari jam 7 sampai jam 10 malam. Kerti itu setiap hari, setiap hari saya baca Bible. Doa saya dulu. Doa saya. Saya masih sebut Allah. Ya Allah. Ya Tuhanku. Tolong berikan saya petunjuk ini. Agar saya bisa paham dengan isi Alkitab ini. Itu doa saya. Jadi setelah saya mulai membaca itu. Mulai itu saya temukan tuh. Lah. Lah. Itu belajar sendiri? Belajar sendiri. Oke. Saya baca. Nah. Saya ketika belajar itu kok tidak-tidak. Mama. Bukan belajar sendiri. Saya punya sebetulnya punya salah satu tempat bertanya. Oke. Si master teleogia ini. Oh. Orang Kristen. Orang Kristen. Oke. Terus? Kenapa saya lakukan pendekatan ke dia itu? Karena memang dia ini termasuk saya pikir ini pintar nih orang. Pintar. Nah. Tempat saya bertanya tuh dulu. Ketika saya dapat kejanggalan-kejanggalan ini. Saya sebetulnya belum mau diskusikan dengan mereka. Mau debat dengan mereka. Cuma saya tanya ini kenapa begini? Ini kenapa begini? Nah sehingga puncaknya itu saya tidak mau gereja lagi. 2013 saya tidak mau gereja lagi. Sehingga mereka sudah sampaikan saya. Oh ini Jamie sudah masuk ke Islam ini. Sudah tidak datang ke gereja. Mereka datangi saya ke rumah. Majelis-majelis Jemaat datang. Sampai nenek saya itu datang ke rumah. Ke rumah istri saya. Saya disitu. Mereka ceramahin saya. Sehingga saya sampaikan ke mereka begini. Saya mau sih betulnya. Yang saya pertanyakan ini. Kok kenapa kita tidak menjalankan apa yang tertulis dalam Alkitab? Apa contohnya? Makan babi. Oh itu salah satu. Yang pertama tuh. Sarat seorang hamba Tuhan itu. Pengikut Tuhan itu. Diterimanya dia sebagai hamba Tuhan. Harus disunat. Kejadian 17 ayat 14. Itu kan jadinya lama. Dan itu dipenuhi sama Yesus tuh. Digenapi sama Yesus tuh. Makanya kata Yesus. Sampai langit dan bumi ini hilang. Tidak akan hilang nih. Sampai berlakunya seluruh hukum Taurat. Satu iota pun. Satu titik atau satu iota dari hukum Taurat. Tidak akan dihilangkan. Sampai semuanya diginapkan. Nah. Sampai kenapa tidak dijalankan? Babinya. Mirasnya. Kita kan pemilu miras. Puasanya. Iya. Puasanya. Kemudian berhijabnya. Sujudnya. Sujudnya. Nabi Isa kan sujud. Kok kita tidak lakukan itu semua? Tapi kita malah melakukan yang bertentangan dengan apa yang dilakukan Nabi Isa. You know. Tidak. Kita ini kan. Yang menjadi petunjuknya kita adalah para pendeta. Apa yang sudah diputuskan pendeta itu di forum sinode. Itu yang kita ikuti. Karena mereka yang sudah mempelajari Alkitab ini. Nah justru itu saya bertanya tuh. Kenapa kita tidak disunat? Mereka kita ini yang disunat hati ya? Iya. Saya bilang. Kalau memang sunat hati. Tunjukkan dalilnya dong. Ada. Iya. Ada. Paulus. Paulus yang menyuruh. Iya. Jadi gini kok. Dari kata Yesus. Enggak ada. Contoh yang contoh. Gini gini gini. Sorry sorry. Saya lurusin sedikit ya. Di perjanjian lama. Ada yang namanya istilah sunat hati itu ada. Sunat hati. Tapi artinya memurnikan hati. Yang memurnikan hati. Untuk menyembah satu Tuhan saja. Satu Tuhan. Artinya begitu. Nah istilah sunat hati itu dipakai oleh Paulus. Penyanyian baru. Penyanyian baru. Tetapi ini ditujukan kepada Goyim. Goyim itu adalah bangsa-bangsa di luar Yahudi. Jadi kamu gak perlu sunat beneran. Sunat fisik gak perlu. Tapi sunat hati aja cukup. Iya. Jadi saya dulu minta dalilnya secara tertulis. Karena kan mereka selalu sampaikan itu. Harus dalil tertulis. Dalil yang jelas. Iya. Saya bilang. Iya. Tolong tunjukkan ke saya dalilnya yang jelas. Mana tuh dalilnya. Nah yang paling fatal tuh. Saat itu di bulan Desember. Saya bilang. Ini yang paling fatal. Saya bilang nenek. Saat itu saya panggil nenek. Itu waktu itu datang. Di meja. Meja makan tuh. Ada empat orang yang datang. Jadi kita duduk di situ. Ada enam orang kalau gak saya. Tujuh. Duduk. Ya saya bilang gini. Yang paling fatal itu. Perayaan tanggal 25 Desember ini. Oke. Iya. Nah ini saya sudah cari kok. Saya sudah belajar dari kitab kejadian sampai kitab bahayu. Tidak ada satupun yang saya dapati. Ayat Alkitab yang mengatakan bahwa tanggal 25 Desember hari kelahiran Yesus. Iya. Betul. Iya. Kalau seandainya itu ada. Ya saya rayakan. Saya rayakan. Begitu juga ibadah pada hari Minggu. Pada hari Ahad. Hari Minggu juga gak ada beritanya. Gak ada saya bilang. Yang paling fatal saya bilang. Saya cari. Kapan Yesus bangun gereja. Kok saya gak dapat. Satu ayat pun yang mengatakan. Oh Yesus pernah meletakkan waktu pertama di gereja ini. Gereja ini. Gereja ini. Gak ada. Jadi waktu itu gak nanya. Kapan Yesus mengajarkan Kristen gitu. Iya. Nah ayo. Iya. Nah itu saya bilang puncaknya. Saya bilang puncaknya. Kita ini sebetulnya bukan pengikut Yesus. Bagaimana? Saya bilang. Karena Yesus tidak pernah membawa agama Kristen. Iya. Semasa Yesus hidup. Saya bilang. Saya baca Injil. Gak ada. Saya dapat satupun ayat yang mengatakan. Bahwa Yesus datang membawa agama Kristen. Dan agama Kristen yang akan diselamatkan oleh Oral Yesus. Enggak. Udah. Sampai disitu puncaknya. Iya. Puncaknya sampai disitu. Oh ada. Enggak kok. Puncak tertingginya itu. Nah kita ini bukan keturunan Bani Israel. Oke. Karena yang diselamatkan oleh Yesus itu. hanya 244 ribu jiwa. 144 ribu. Eh 144 ribu. Maaf. 144 ribu jiwa dari 12 suku. Iya. Iya. Kalau kita orang Jawa. Suku Jawa. Apalagi sehsuku Toraja. Enggak masuk. Enggak masuk. Karena yang diselamatkan hanya 12 suku. Nah terus kita. Nah ini suku Toraja. Siapa yang bisa selamatkan? Nah ini yang paling fatal. Karena memang Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Itu banyak ayatnya. Tapi kan ada ayatnya di Matus 2.8.19. Karena itu pergilah. Pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridko. Nah makanya itu. Bapislah gitu. Mereka dalam maaf Bapak dan Putra dan Rukun. Itu ayat yang pertama. Yang kedua ayatnya mereka pakai. Selan Rukun. Yohanes 14.6. Oke. Jalan ya. Iya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dewa mitra juga jalan kebenaran. Iya. Semua saya bilang sebetulnya. Kalau kita mau meruguh itu. Nabi Muhammad juga itu. Cuma ada kerugiannya kita orang Kristen saya bilang. Kerugian orang Kristen itu. Ketika mereka nanti. Ini Nabi Muhammad pasti benar. Kalau saja nanti Nabi Muhammad ini benar. Iya kan. Terjadi. Ini memang benar. Kalian rugi loh. Kalian rugi. Karena kenapa? Kami orang Islam. Tidak beriman dan batal keimanan kami. Kalau tidak mengakui Isa sebagai Nabi. Batal itu sebagai Islam. Tidak diterima Islamu. Maaf. Iya betul. Kalian. Kalian rugi. Karena kenapa? Tidak menganggap Muhammad ini sebagai Nabi. Nah kalau kami nanti tetap loh. Ya Nabi Isa. Kami ini mengimanimu. Iya. Iya. Artinya kamu selamatkan kami juga. Tapi tidak bisa kata Nabi Isa. Kamu sukumu apa? Seorang Teraja. Oh. Maaf. Maaf bang. Maaf bang. Orang Teraja. Nabinya ada. Siapa? Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad universal. Gitu kok. Jadi pemahaman saya. Saya bilang. Kalau saya mau ikut Yesus. Oke saya ikut Yesus. Dan setahu saya. Orang yang paling pengikut Yesus itu. Kalau mau dibilang paling Kristen itu. Paling Kristus. Ya kita ini orang Islam. Yang mengikuti. Yang mengikuti. Apa yang Yesus kerjakan. Coba tunjukkan ke saya. Apa yang Yesus kerjakan. Orang Islam tidak kerjakan. Puasa. Sunat. Ya kan. Sholat. Sujud. Sujud. Kita puas. Kita lakukan. Mentuhankan satu awal. Tidak makan babi. Tidak makan babi. Makanya dulu babi. Saya bilang gini kok. Kalau seandainya babi itu makanan para nabi. Atau makanan yang baik. Tidak mungkin Yesus mengusir setan di tubuhnya babi. Masukin babi. Masukin tuh. Setan ke situ. Mau dimakan kok. Ada setan di situ. Kalau seandainya tidak. Kalau seandainya saat itu domba atau kambing. Yang tidak dimakan ya dimasukkan ke domba. Karena memang babi ini tidak dimakan. Bukan konsumsi manusia. Jadi babi bukan makanan. Bukan makanan. Sehingga roh dahat itu diusir ke situ. Bergabung dalam darah dan tubuhnya. Makanya. Saya pernah buyon dengan pendeta. Saya bilang. Pendeta apa sih? Kita ini. Makan setan ini saya bilang. Makan setan. Tidak seperti itu. Nah gini gini. Tadi kan siapa tadi. Jamie kan menanyakan ini ini. Ujungnya tadi kan apa tadi. Puncaknya. Puncaknya itu adalah apa. Bahwa. Yesus tidak akan menyelamatkan saya. Yesus tidak menyelamatkan orang. Selain orang. Cemenang-cemenang orang Kristen. Bahkan mau dia Yahweh ke. Mau apa saja. Mau Katolik ke juga. Iya. Tapi gini. Ada satu lagi sebenarnya. Yang mungkin kita bisa bandingkan ya. Ini pembandingannya bukan pembandingan dalam rana apa. Tapi. Di Quran kan kita. Pasti tahu dong. Ina dinah indah lo had islam dong. Iya kan? Di Bible ada gak? Itu yang gak ada. Inilah agama Kristen yang kuridoi gitu. Atau hanya agama Kristen yang. Yang akan masuk surga. Bukan kalau masuk surganya sih lain. Inilah agama Kristen yang kuridoi atau di sisi Allah gitu lah. Ada gak begitu? Gak ada. Makanya gini. Ini saya dapet titipan pertanyaan nih dari salah satu subscriber nih. Iya. Jadi. Saya dulu di konten saya sebelumnya itu harus saya sampaikan ke mereka. Dan di setiap kajian-kajian saya. Tolong tunjukkan saya satu ayat. Cukup satu saja ayat. Oke ya? Kalau memang kalian anggap Bible itu benar. Oke lah kita anggaplah benar. Kalau kalian walaupun bagi saya itu enggak. Karena surat-menyurat itu bukan suatu wahyu. Tolong tunjukkan saya satu ayat. Dimana Yesus mengatakan. Bahwa agama ini yang akan membawamu ke surga. Agama Kristen. Iya. Yang akan menyelamatkanmu nanti. Dan apabila kamu ikut agama ini. Saya akan bersama-sama dengan kamu di situ. Ada. Bagaimana orang Islam itu ditunjukkan oleh Allah. Sebab bagaimana orang Islam itu dijamin oleh Allah. Kita dijamin. Inna-inna inna lain Islam. Wama yang tadi gue iroh islami di sini. Barang siapa yang mencari agama selain Islam. Itu diingatkan. Kamu tidak akan diterima. Tapi mungkin gara-gara ini kali. Jemi gak ada jaman roh kudus kali ini. Jadi bicara roh kudus. Jangan ketawa dong mas. Jadi ini. Gak ada jaman roh kudus. Jadi baca bebelnya gak paham. Jadi kita selalu dilemparkan seperti itu kok. Kamu kan tidak dimasuki roh kudus. Tidak ketuangan roh kudus. Tidak di jaman. Jadi makanya katanya. Dulu kalau kamu mau menghati Al-Quran. Tunggu saat ketuangan roh kudus. Jadi saya bilang begini. Kapan ketuangan roh kudus? Nah. Saya lihat orang ketuangan roh kudus kok. Ingusnya ngeleleh sampai di sini. Panjang. Oh gitu ya orang ketuangan roh kudus. Itu bukan ketuangan setan itu saya bilang. Maaf ya. Maaf kok ya. Artinya orang kalau dia lagi dipengaruhi roh kudus. Itu dia diam. Tenang. Iya kan? Gak ngamuk-ngamuk lah. Apalagi sampai musik loncat-loncat. Itu bagi saya gak seperti itu orang ketuangan roh kudus. Dulu kerjanya apa? Pantai Kosta. Kerja Pantai Kosta. Iya. Di Indonesia. Iya. GPDI berarti. Apa? Pantai Kosta. Apa kok? Protestan. Ya Pantai Kosta itu dibawa Protestan. Iya. Maksudnya nama gerejanya apa? Gereja. GKST kita. Bernamu dibawa gereja Kristen Sulawis Tengah. Jadi kalau Protestan itu kok. Kalau Pantai Kosta dia kan di GKI. GKI termasuk Betel itu Pantai Kosta tuh. Iya. Nah kalau saya dulu di Protestan. Protestan itu memang sebetulnya. Dia kan hasil protesnya ini Martin Luther. Pantai Kosta, Advent, Baptis, Metodis, Andrikan, Luteran dan segala macam itu. Itu di bawah Protestan. Protestan ya. Di bawah Protestan. Protestan itu yang tadi bilang Martin Luther yang protes kan. Mereka bentuk cabang-cabang lagi tuh. Protestan pecah dari Katolik. Iya. Kemudian ada lagi sekte-sekte sampai ke bawah-bawahnya. Sampai hari ini kan yang muncul yang baru ini Yehova. Saksi Yehova. Iya Saksi Yehova. Saksi Yehova udah dari akhir abad 19. Gitu ya. Mungkin baru masuk di daerah kami kemarin. Oh di daerah situ baru masuk. Baru masuk kemarin. Saya sempat diskusi tuh sama mereka. Nah terus 2012-2013 malah belajar Bible. Iya saya 2012-2013 saya belajar Bible. Kemudian saya coba diskusikan dengan tiga orang pendeta. Di poso tuh ya. Di poso. Yang pertama pendeta Yeha Kaluti. Yang kedua pendeta Imran Pombu. Kemudian yang ketiga pendeta IGD Suprat Nyanat. Master Teologi itu alumni Manado. Diskusi di mana? Di gereja? Di gereja. Yang pertama di rumahnya pendeta tuh. Pendeta Yeha Kaluti. Di rumahnya. Itu saya sampai hampir dipukul. Hah? Kok dipukul? Iya. Karena. Berdiri salah satu orang. Dipukul apa mau ditengking? Mau dipukul. Dia nunjuk-nunjuk ke saya. Kamu ya yang bilang Yesus bukan Tuhan. Bukan. Bukan saya yang bilang. Kira-kira itu saya baca di Alkitab. Yesus hamba Tuhan. Saya bilang di situ. Putusan? Iya. Saya bilang Yesus hamba Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi. Itu ayat Alkitab. Jadi kalau dia hamba gak mungkin Tuhan. Saya bilang. Ayatnya. Saya bilang. Kalau kamu mau. Saya bacakan nih ayat-ayat semua. Tentang kehambaan Yesus. Jadi pastikan kalau dia hamba bukan Tuhan. Saya bilang. Begini Pak. Saya kasih logika. Apakah bisa. Saat itu kan masih presiden ini. SBI. Apa kira-kira bisa tidak anak SBI atau anaknya Pak Harto itu. Si Tomi Soeharto itu. Dikatakan presiden juga. Gak mungkin. Tapi kan kamu gak di jamar roh kudut. Iya itu. Kamu gak tau. Kalau Tuhan itu bisa menjelma jadi manusia. Kan Bapak itu maha kuasa. Makanya dia bisa kuasa jadi manusia juga. Nah itu ya. Itu kekurangannya kita. Dan kelebihan. Tidak di jamar roh kudut. Dan itu senyata. Tuhan maha hadir. Dia bisa hadir di mana saja. Termasuk dia di manusia. Nah padahal kok. Padahal ya kok. Dia kan sebetulnya simple aja. Dia kan yang tau tuh. Ibaratnya kepala sekolah nih. Dia bisa kasih lulus kita dengan tidak. Sudah. Lulus kamu. Kamu lulus. Kamu tidak lulus. Cerserah saya dong. Seharusnya kan kalau menghapus dosa. Ngapain repot-repot di ini. Cerserah saya lu punya dosa. Kelar. Ngapain. Jadi saya pernah kasih logika sederhana begini kok. Saya nih. Kasih si A berhutang ke saya. Kamu punya hutang ya. Kamu punya hutang ke saya. dunia ini sehingga dia menaruniakan anaknya yang cuman. Supaya setiap orang yang percaya kemarinnya tidak gini. Itu kan yang anak 36. Nah ini. Tuh aneh nggak di zaman roh kudus ini. Gitu ya memang. Ini gue lagi pendetamot nih. Nah ini. Ini saya anggap mereka keliru. Sebenarnya kita hanya meluruskan. Salah pahamannya mereka tuh. Nah makanya saya selalu sampaikan kok. Ketika orang Kristen itu mau belajar. Kemudian dia jujur. Nah yang masalahnya tidak jujur ini. Ya mungkin tadi yang kata kok. Oh tidak dimasuki roh kudus tuh. Makanya susah kamu. Nah kalau mereka jujur. Begitu juga pendetannya jujur. Nah mereka akan mengakui tuh. Bahwa ya benar. Ya Islam salah satunya jalan. Saya contoh. Kok? 2012 itu saya sudah tahu tuh. Bahwa Islam ini ternyata salah satunya jalan. Tapi karena kebencian saya terhadap Islam. Nggak mau saya masuk Islam gengsi. Gengsi dong gitu. Gengsi. Wah. Masa iya sih saya mau masuk ke Islam. Gengsi dong. Nah gengsi itu. Yang susah. Yang kedua dulu. Yang kedua saya tidak bisa meninggalkan makan babi kok. Oke. Karena apa? Karena harum ya? Harum baunya. Makanan. Jadi ketika ditanya Ustadz dulu. Makanan paling enak menurun antum apa? Babi kecap. Babi kecap. Jadi gitu. Susah memang kita meninggalkan makanan saat itu. Saat itu kok. Sabrat kok. Karena asal satu minggu itu dua kali tuh saya harus konfungsi makanan. Gitu ya? Iya. Dan itu betul-betul seperti terjadwal. Berarti makanan wajib itu? Makanan wajib bagi saya. Karena memang makanan favorit. Apalagi kalau dibakar. Wih. Ya Allah. Cusi ya. Cusi ya. Sampai mertua saya itu kok. Sampai benar-benar. Tunggu banget makan daging babi itu. Udah ulatan. Ketika dibakar itu ulat-ulatnya jatuh. Jadi dia punya huja. Dia punya huja. Wah. Kok itu dimakan sih? Udah ada ulatnya. Kan ulatnya makan daging. Terus? Ya Allah. Jadi gak apa-apa dimakan ini ulat ini. Karena dia makan daging babi. Astagfirullahaladzim. Saya bilang ini orang kalau sudah masuk setengah. Sudah dia gas. Setiap tikus satu. Apa namanya? Satu suloki, dua suloki. Ya udah. Rata tuh. Makanya kemarin saya sampaikan ke pendeta gini. Saya bilang pendeta kita ini. Maaf ya Pak Pendeta. Maaf. Dari Ibu maaf. Kita ini hampir-hampir. Yang berkaki tinggal kaki meja. Yang kita tidak makan. Iya. Saya bilang. Astagfirullahaladzim. Hampir-hampir yang berkaki ini tinggal kaki meja. Yang terbang tinggal pesawat. Yang kita tidak makan. Iya. Karena betul-betul tidak ada haramnya di agama yang kita ini. Nah ini yang saya lihat kok. Keliruan mereka. Yang sebetulnya kita menyampaikan ini. Ingin meluruskan mereka. Dan ingin menyelamatkan mereka sebetulnya. Dari pembodohan si Paulus. Karena semua nabi. Dari nabi Musa. Nabi Adam lah. Dari nabi Adam sampai nabi Muhammad. Itu cuman satu yang bertentangan dengan. Dengan ajaran para nabi. Si Paulus ini. Emang Paulus nabi? Enggak. Rasul bagi mereka. Jadi semua ini bertentangan tuh. Nah di Islam juga ada penjahat-penjahat seperti itu. Yang menyimpangkan ajaran Islam. Di jamannya nabi Musa juga ada. Di jamannya nabi Ibrahim juga ada. Nah di jamannya nabi Isa ini. Si Paulus ini sudah. Yang menyelewengkan ajaran-ajaran Yesus. Dan bahkan dia membuat agama-agama baru. Kan yang membuat agama baru ini kan Paulus. Di kisah para rasul. Maka mereka berkumpul di Antioquia. Dan saat itulah. Paulus yang bikin. Paulus. Yesus. Satet ya. Bapak. Itu Bapak. Jadi kalau gitu Kristen itu. Pengikut Paulus. Atau pengikut. Pengikut Paulus. Bukan pengikut. Pengikut Yesus. Pengikut Paulus. Iya. Terus pertanyaannya. Kristen itu berarti pengikut Yesus. Atau penyembah Yesus. Kalau mau dibilang. Mereka penyembah Yesus aja. Penyembah Yesus. Penyembah Yesus. Tapi pengikut Paulus. Pengikut Paulus. Jadi Tuhannya Yesus. Iya. Tuhannya Yesus. Nabinya Paulus. Gitu. Ini. Betul. Jangan kabur. Jangan kabur. Yang benar itu. Yang benar itu kok. Mereka bukan pengikut Yesus. Hanya penyembah. Benar. Sepakat itu saya. Sepakat. Sepakat ya. Sepakat. Jadi mereka penyembah Yesus. Bukan pengikut. Makanya benar kata Yesus. Mulutmu. Menyebut aku Tuhan. Tetapi yang kamu kerjakan adalah ajaran manusia. Bercuma tuh. Kamu beriman kepada aku. Iya. Sedangkan yang kamu kerjakan adalah. Perintah manusia tuh. Benar tuh. Benar loh. Jadi kamu cuma menyembah saya. Tapi yang kamu kerjakan. Perintahnya Paulus. Tapi gini ya. Ini kan. Ini kalau di dalam ranah apologetika. Mungkin kita bisa ngomong begitu lah ya. Iya. Tapi kalau di dalam ranah. Berbangsa. Bernegara. Benar. Kita tetap harus menghormati. Saudara kita yang Kristen. Saudara saya juga masih banyak Kristen. Betul. Saudara Jimmy juga masih banyak Kristen kan. Kita tetap harus hormati. Hormati. Kita hargai mereka. Kita dawai boleh. Tapi ya. Gimana ya. Harus dengan cara yang paling baik. Yang ma'ruf. Ya. Jadi kita sampaikan. Saya bilang. Gini loh. Gini. Kita tidak pernah menjelekan agama Kristen. Enggak. Justru yang menjelekan agama Kristen itu. Kalian sendiri. Iya. Benar kok. Contohnya nih. Yesus lahir di kandang kambing. Kandang domba ya. Kandang domba. Lah. Orang Islam. Di mana lahirnya? Di bawah pohon kurma. Enak tuh. Iya. Padahal di Babel. Enggak ada kata-kata kandang domba ya. Enggak ada. Kemudian. Yesus. Enggak mati nih. Enggak dibunuh. Enggak disiksa. Tapi dikamuk. Ditelanjangi. Diludahi. Kemudian dicucur tuh. Tinggal pakai kolor. Bahkan Yesus itu sedang menggendapi Yesa 53. Lagi. Bitner. Benar lagi. Jadi bersamanya disitu. Nah mereka punya dalil tuh. Nah padahal dalil itu kalau kita mau lihat. Itu kan bukan Injil. Dalil yang mana? Yanubuatan. Iya. Yanubuatan itu. Padahal. Satu bukan Injil. Kedua. Bukan kitabnya orang Kristen. Bukan kitabnya orang Kristen. Karena. Kitabnya orang Yahudi. Saya ketika belajar itu. Yang menubuatan tentang Yesus itu. Cuman satu Nabi. Nabi Yesaya. Ah menubuatan apa? Jadi. Di mana? Tentang penubuatan akhir zaman itu. Itu di kitab Nabi Yesaya lengkap itu. Enggak ada. Ada kok. Jadi saya kemarin belajar itu. Tentang dia datang bagai sebilah pedang tuh. Jadi benar. Memang Yesus itu datang sebagai sebilah pedang. Oh karena ada ayat. Aku datang bukan membawa damai. Tapi membawa pedang. Bawa pedang. Bukan gitu juga. Jadi saya kemarin ketika belajar kitab Yesaya itu. Saya kan sempat diskusi sama pendeta tuh. Saya bilang apa pendeta? Setahu saya. Yang membuatkan tentang kedatangan Nabi Isa itu. Adalah kitab Yesaya tuh. Kitabnya tuh jelas tuh. Mulai dari kelahirannya Yesus itu. Dijelasin nanti di kitab Yesaya. Di mana kelahiran Yesus di Yesaya? Nanti di mana lo itu saya? Yesaya 714. Sampai Yesaya 96. Bukan, Kak. Gak ada, gak ada. Gini, gini, gini. Bisa saya konformasi lah. Iya, iya. Kitab Tanah ini. Kitab Tanah nih. Ini kan Tanah. Tora, Nevi'im, Ketuvim. Iya. Di singkat Tanah. Tanah. Ini kitabnya siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Iya kan? Iya. Menjadi kitabnya orang Kristen kan karena ini diterjemahkan menjadi Septuaginta, baru menjadi Polgata, baru menjadi PL. Penjanjian lama. Tetapi di dalam proses penerjemahan dari ini ke Septuaginta, Septuaginta kemudian Polgata, sampai penjanjian lama, itu disitu sudah terjadi resensi. Iya, perubahan. Resensi itu artinya ada kritik penerjemahannya gitu lah. Sampai akhirnya berubah, sehingga tidak 100% identik dengan ini penerjemahannya. Tidak 100% mewakili lah penerjemahannya. Di dalam penerjemahan itu, menjadi seolah-olah perjanjian lama itu berbicara mengenai Yesus di perjanjian baru. Seolah-olah. Seolah-olah, iya, betul. Tapi kalau kita tanya ke orang Yahudi, orang Yahudi kan yang punya ini. Iya, enggak. Ditanya, ada nggak nubuat-nubuat Yesus di sini? Iya, enggak ada. Nol, enggak ada. Nah, makanya benar, benar sekali itu kok. Iya, sehingga kan sebetulnya, kitab perjanjian lama ini sebetulnya orientasinya bukan dengan ini. Bukan dengan, apa namanya, Injil ini. Cuman mereka menyambung-nyambungkan tuh. Iya. Menyambung-nyambungkan. Kalau menyambung-nyambungkan, iya. Karena dari setua ginta pun, itu sudah dibuat menjadi seolah-olah berbicara mengenai Yesus di PB. Bahkan di kitab Mika juga kan seperti itu. Kitab Mika? Iya, Mika. Oh, Mika. Mika 5-2. Iya, Mika 5-2. Karena kata Bethlehem. Iya. Itu lagi ngomongin Ruth, menantunya Naomi. Iya, dari padamu akan lahir seorang yang, gitu. Itu ayatnya tuh. Di Mika 5-2. Mika 5-2 itu, sedang membicarakan tentang seorang sosok perempuan namanya Ruth. Ruth itu adalah menantunya Naomi. Naomi, betul. Ruth ini bukan bangsa Israel. Iya, iya, iya. Tetapi dia dianggap sebagai bagian atau suku yang terkecil. Terkecil dari. Nah, Bethlehem itu bukan yang dimaksud Bethlehem di dalam Mika 5-2 itu bukan kota Bethlehem. Bethlehem itu aslinya tekstnya adalah Bethlehem. Bethlehem itu adalah apa ya? Sebuah kota kecil ya? Kota. Bukan kota ya, apa ya? Bethlehem itu kalau nggak salah, lupa saya. Iya, artinya itu kalau nggak salah apa ya? Roti. Ada rotinya, iya. Gitu ya. Bethlehem itu ada istilah rotinya. Saya lupa deh. Nanti bisa dicek. Saya udah pernah bikin kajiannya kok sama Bethlehem. Iya, iya. Jadi itu tidak sedang membicarakan Yesus yang ada di Bethlehem. Cuman sama orang Kristen. Iya, dicocokkan. Nah, ini lho, nanti akan ada datang-datang orang yang ada di Bethlehem. Iya, makanya sama tadi mungkin kok. Ketika di kitab Yesaya itu mereka hanya mencocok lo gitu. Iya. Sehingga, oh iya benar. Ini, ini apa namanya ini. Ada kaitannya tuh dengan Yesus tuh. Kaitannya dengan ini. Kenapa? Kok banyak sekali yang dianggap sebagai nubat Yesus ini Yesaya. Iya. Yesaya 7.14 misalnya. Iya, iya. Nanti akan ada perempuan muda. Perawan gitu. Perawan. Dan anak darah. Akan melahirkan. Seorang anak. Seorang anak. Iya. Dan dia akan menamanya Immanuel. Immanuel. Ada ditulis di Matthew 1 ayat 23. Dan yang kami namanya Yesus. Katanya sama-sama. Kata-katanya kan sama-sama persis nih. Persis nih. Mungkin kalau yang bahasa Indonesia terjemahannya sedikit beda. Tapi kalau kita lihat yang bahasa Inggris yang KJV. Plek sama. Ada kata Virginnya. Ada kata Immanuelnya. Padahal yang dimaksud perempuan muda itu yang disini adalah istrinya Yesaya sendiri. Yang akan melahirkan anaknya Yesaya sendiri yang kedua. Nah itu kejadiannya apa? Terjemahannya. Bukan. Pengenapannya. Sudah ada di Yesaya juga. Selesai di situ masanya. Iya. Gak jauh-jauh dari Yesaya 714. Digenapi di Yesaya 8 ayat 3. Nah. Tapi mereka ini mencocokkan nih. Dengan akan lahirnya Yesus nanti ini. Karena penulis Matthew menulis atau mengutip Yesaya 714. Dianggapnya berarti Yesaya 714 itu untuk Yesus. Makanya Injil ini kok betul. Makanya kan banyak dari kita itu yang mengatakan bahwa Injil ini memang tidak bisa dikatakan dia Injil asli. Iya. Karena sebetulnya dia hanya. Kalau saya sih kemarin itu hanya kerangan. Gini. Sebenarnya gini. Kalau di Quran. Iya. Injil ada berapa? Cuma satu. Cuma satu? Iya. Untuk Nabi Salmasi. Nabi Salmasi. Kalau di Bible. Injil ada berapa? Yang di kanon. Yang gak di kanon ada berapa? Banyak. Ada lima puluh ada. Banyak. Jadi kalau di Quran yang dipahami dengan Injil cuma satu. Yaitu wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Salmasi. Iya. Untuk Bani Israel pada zaman itu. Berarti kalau begitu. Yang disebut di dalam Bible yang disebut Injil itu berarti Injil yang diterima oleh Nabi Isa bukan? Bukan. Kalau bukan. Dipastikan bukan. Kalau bukan boleh gak kita sebut yang di dalam Bible itu Injil? Gak boleh. Makanya jangan sebut Injil. Saya sebutnya Gospel aja. Kalau yang Matthius, Markus, Lukas, Johannes, kita sebut Gospel. Gospel ini adalah bagian daripada satu kitab yaitu Bible. Ya sebetulnya. Memang kalau saya sih lebih-lebih. Cuman kan kadang kita menjelaskan ke orang Kristen. Seperti ini Yohanes, Injil ini. Tapi itu bukan Injil sebetulnya. Karena penulisnya juga diragukan tuh. Bukan dari murid-muridnya Yesus sendiri. Iya. Gak ada tuh. Bukan. Karena mereka hidup. Bahkan ada yang tidak hidup sejaman dengan Yesus. Betul. Nah sehingga kamu kok mudah sekali percaya. Nah ini ketika. Makanya ini saya sampaikan kok. Ketika kita mau belajar. Dan mau menerima dengan lapang dada. Ya insya Allah kita akan tahu itu benaran. Yang jadi masalah. Betul. Kok bilang itu? Mereka tidak mau menerima kebenaran itu. Terus 2013 udah mulai belajar Islam? Atau belum? Belum. Oh belum. 2014 saya baru mulai belajar Islam. Setelah masuk Islam. Oh. Setelah masuk Islam. Setelah masuk Islam. Tapi yang akhirnya menjadikan. Apa namanya. Alasan bagi Jamie untuk masuk Islam apa? Jadi gini. Sebetulnya saya kebenaran Islam itu kok saya sudah lihat di Bibel ini. Di Bibel ini. Walaupun itu hanya cocok logi-cocok logi. Tapi istilahnya kok ini nyambung ke Nabi Muhammad. Ya mulai dari sunatnya, puasanya. Hijabnya, tujuhnya. Itu kan semuanya kok ini amalan yang menjalankan umat Islam. Yang menjalankan malah umat Islam. Mulai semuanya kok ini nggak benar ini. Ini nggak benar ini. Nah kalau kita mau ikuti ini semua. Apa yang dilakukan ini? Yang lakukan semuanya umat Islam. Sehingga saya sepertinya ketik. Mungkin nggak benar ini. Saya sepertinya ketik. Saya mulai ini saya nggak mau gereja lagi. Tempat mikir nggak? Oh jangan-jangan ini Nabi Musa muslim. Jadi. Iya saja. Belum itu kok. Belum. Jadi saya sebetulnya adapt. Nanti setelah saya belajar Islam baru tahu. Wah ternyata ini ada kesalahan-kesalahan yang harus dibenarkan nih. Tuduhan-tuduhan orang Kristen yang harus diluruskan. Tunggu sebentar. Kan banyak orang juga masuk Islam karena alasan mau menikah. Tidak salah. Ya benar. Menikah. Artinya masuk Islam dengan cara menikah itu baru salah satu cara. Pintu masuknya lah. Pada waktu Jemmy masuk Islam kan sudah menikah. Sudah menikah. Sudah punya anak. Sudah punya anak. Jadi tanya gimana aku malah mau menerima Islam? Iya. Jadi. Gara-gara itu yang menjalankan malah sekarang malah umat Islam. Iya. Jadi saya tahu nih. Saya bilang. Wah ini agama Kristen ini. Sudah nggak benar ini. Sudah nggak pasti tidak akan masuk surga. Bagi saya saat itu. Misalnya saya sudah punis. Ini nggak bakal masuk surga orang Kristen. Karena saya sudah lihat tuh. Yang puncaknya tadi itu. Wah saya ini kan bukan orang Israel. Bukan suku Bani Israel. Mana bisa diselamatkan oleh Yesus. Terus? Nah sehingga saya bilang gini. Harus cari nih siapa yang akan menyelamatkan saya dan keluarga saya. Nah saya sampaikan ke istri. Gini. Pada tanggal 5 itu bulan 2 saya harus masuk Islam. Saya ingin belajar Islam. Karena saya nggak bisa belajar Islam kalau masih di Kristen. Oke. Iya. Jadi bilang sama istri? Saya bilang ke istri. Istri gimana? Ya terserah. Dia bilang. Oh terus? Ya terserah kamu. Jadi saya bilang gini. Kalau nanti tidak ada kebenaran saya dapatkan dalam Islam. Ya sudah saya keluar Atheist. Oh. Ya jadi saya memang sudah Atheist. Dari 2013 sampai 2014. Saya habiskan masa Atheist saya. Tanggal 5 bulan 2 tuh. Hari Rabu itu. Sama itu. Itu kemana itu? Ketua Masjid. Saya. Ke Masjid. Iya ke Masjid. Jadi saat itu gini kok. Saya kan sering diskusi sama teman. Bukan Masjid yang dulu buat nembuk mayat itu ya? Bukan. Oh bukan. Kirain. Jadi. Terus? Saya diskusi sama teman. Kata teman. Saya beritahu sama teman. Dia kan sering ngomong. Islam itu banyak dibilang. Banyak. Islam itu. Terus? Jadi. Katanya. Islam itu berpedoman hanya kepada dua nih. Al-Quran dan Sunnah. Apapun kata orang itu. Ulama itu ada pun. Ulama harus kita dengar. Iya. Selama dia mengatakan Al-Quran dan Sunnah. Karena yang menyampaikan itu kalau bukan ulama siapa. Iya. Iya. Jadi ketika saya masuk Islam. Saya bilang begini. Antar saya. Sama orang Islam yang benar-benar menjalankan Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Siapa? Nah dan ternyata saya diantar kepada salah satu orang. Dia yang pernah memerangi umat Kristen di Poso. Oh gitu. Iya. Dan pernah di penjara tiga tahun. Oh. Iya. Terus? Saya kaget. Ini orang pasti serem ini. Ini pasti serem ini orang ini. Hanya kita datang tuh. Ketemu. Ketemu orangnya. Ngaku gak laman dan lasar Kristus? Saya gak ngaku dulu. Kamu ngaku dulu. Takut dia. Takutnya. Bahkan saya. Saat itu sempat mereka takut tuh. Mereka takut. Mereka takut. Jangan-jangan saya. Ini mata-mata. Oke. Jadi setelah masuk Islam. Saya cerita-cerita tentang kerusuan. Dia benar. Kok dia tahu ya. Kejadian di sini. Kejadian di sini. Karena di kampungnya mereka kan yang kena dampak juga. Iya. Dia bilang. Kamu kayak laku ya dulu. Saya bilang. Saya datang. Saya datang. Saya cerita-cerita. Oh gitu ya. Sehingga mereka pikir dulu. Saya mata-mata orang Kristen nih. Mau menyusup tuh. Ya udah. Saya berserah kepada Allah. Karena memang saya mau cari kebaikan saat itu. Akhirnya saya disahadatkan sama dia tuh. Dan Alhamdulillah kok. Salah satu komitmen saya. Dengan Allah itu. Ketika saya sudah sahadat. Sampai hari ini. Saya tidak pernah tinggalkan sholat lima waktu saya. Satu waktupun. Karena saat itu ketika saya sudah sahadat. Saya tanya. Amalan apa yang tidak boleh saya tinggalkan nih. Ketika saya sudah masuk Islam. Jadi ya sholat aja dulu. Sholat tidak boleh kamu tinggalkan. Jadi bacaan sholat saya dulu cuma subhanallah. 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 Waktu baru-baru ya. Waktu masih baru. Iya. Kemudian saya dikasih jam tuh. Catatan. Jam 4. Subuh. Jam 4 pagi. Sholat subuh. Jam 12. Sholat duhur. Jam 4 sore. Sholat asar. Jam 6. Sholat maghrib. Jam 7. Sholat isa. Ini ya. Sampai kamu sholatnya di jam-jam itu. Oke. Saya jalankan tuh. Saya pulang. Saya bawa Al-Quran. Saya tunjukkan ke istri. Ini Al-Quran. Ini Bibel. Belajar. Saya sudah masuk Islam. Jadi saya sholat. Saya berdoa sama Allah. Ya Allah. Jika istri saya ini jodoh saya sampai mati. Berikan dia hidayah. Bagaimana engkau berikan saya hidayah? Hari Ahad. Hari Minggu itu istri saya ke gereja. Saya kayak memputus asa di situ. Istri saya masih ke gereja ya. Apa selama ini dia tidak dengar tuh. Karena kan setiap diskusi saya bawa dia. Setiap debat saya bawa dia. Nah walau alam. Apakah memang istri saya terakhirnya memang hanya ingin memastikan apa yang dia dapat di Injil. Saat itu. Ya dia ke gereja tuh. Ketika dia pulang. Dia mampu saya. Ternyata pendeta ini gak ada yang benar. Hari Senin pagi dia ucapkan dua kalimat sadat. Dia minta ke saya bilang. Pak saya mau sadat. Wih kaget saya. Masya Allah. Serius saya bilang. Iya. Gimana aturannya? Ya gak ada aturan. Saya bilang. Kamu ucapkan dua kalimat sadat. Saya yang bimbing. Begitu sudah sah. Iya sudah sah. Saya bimbing dalam gambar. Setelah itu saya suruh mandi. Setelah itu kami sholat duhur bersama. Setelah itu setelah sholat. Saya belum makan. Duduk dengan. Itu sholat duhur bersama masih subhanallah atau udah baca? Subhanallah saja. Hah? Masih subhanallah. Gak tahu bahasa-bahasa yang lain. Belum ada bahasa yang lain yang saya tahu kalau saat itu. Iya. Jadi. Saya bilang ke istri. Gini. Kamu sudah masuk Islam. Artinya. Kita ini pasti diusir. Mulai besok. Pakaian beres-beres memang. Beres-beres. Takutnya nanti tiba-tiba kita diusir. Itu sudah punya rumah sendiri atau masih sama orang tua? Jadi dua bulan sebelum saya masuk Islam itu. Kita sudah ada pembagian harta. Oh gitu. Pinter juga ya. Timingnya ya. Setelah bagi harta. Ada yang baru. Tapi ternyata diambil semua kok. Loh? Apa diambil semua? Iya. Jadi saya dapat rumah, dapat motor, dapat tanah. Setelah saya dan istri sudah masuk Islam. Karena saya dipanggil tuh hari Sabtu. Dipanggil sama mertua. Duduk di situ. Diceramahi. Panjang lebar. Akhirnya. Mertua saya tidak komplain. Kalau cuma saya masuk Islam. Tapi ketika dengar istri saya masuk Islam yaudahlah. Ikut-ikutan komplain. Iya. Langsung kata. Ya sudah. Kalau begitu. Semua harta yang saya berikan ke kamu. Kamu kembalikan ke saya. Dan kamu tinggalkan rumah itu. Iya Pak. Saya akan tinggalkan rumah itu saat ini juga. Saat ini juga saya tinggalkan rumah itu. Karena memang saya tidak butuh. Saya tidak. Saya bukan cari harta. Saya bilang Pak. Saya ingin cari keselamatan. Ya sudah. Kalau kamu selamat keluar dari rumah itu. Nah ternyata ketika saya langsung berangkat. Eh tunggu dulu. Tunggu mamamu. Mertua saya yang perempuan. Karena saat itu mertua saya kerja di perusahaan kan. Tunggu mamamu. Siang kali aja. Siapa tahu kamu masih berubah pikiran. Saya bilang Pak. Mau seratus mama. Mau seribu mama. Tetap tidak akan merubah. Saya punya pendirian. Dan saya tetap akan masuk Islam. Dan saya tidak akan kembali ke Kristen. Sore datang mertua saya yang perempuan. Nangis-nangis. Marah-marah. Ngamuk di situ. Saya santai aja. Tapi bukan di depannya saya. Dia ngamuk. Di rumahnya. Kadang-kadang mereka sudah punya rumah. Saya sudah punya rumah. Akhirnya datang tuh. Kata mertua saya. Sudah kamu harus pulang. Keluar dari rumah ini. Ini bukan rumahnya kamu lagi. Oke sekarang saya keluar. Tunggu dulu. Kata ibu mertua saya. Tunggu dulu. Baju lepas gitu? Iya. Panggil nenekmu sama kakek. Ketanya gitu. Panggil nenek sama kakek. Siapa tahu kamu berubah pikiran nanti. Oh lah ada lagi. Saya bilang. Saya bilang. Ma. Saya bilang. Ma. Pak. Sekalipun nenek. Sayang kai. Saya mau datang seratus nenek. Mau seribu nenek. Tidak akan mengembalikan saya ke Kristen. Saya bilang begini. Saya bilang. Saya sudah tahu ma. Saya sudah tahu kesesatan. Kesesatan orang Kristen. Tidak akan ada keselamatan di situ. Saya yakin seratus persen. Kan kita saya sudah debat sama bapak juga. Kan saya sudah jelasan sama bapak. Sehingga mertua saya cuma ngomong ke saya. Sudah. Saya ini bukan lawanmu. Lawanmu pendeta. Saya bilang. Iya pak. Saya sudah lawan tiga orang pendeta. Dan bapak juga jadi saksi saat itu. Jadi saksi. Sehingga saya bersumpah sama mertua saya yang laki-laki. Saya bilang. Pak. Kalau seandainya agama yang saya bawa ini. Sesat. Tidak benar agama Islam ini. Allah tidak akan hidupkan saya 10 tahun. Iya. Tidak akan sampai umur saya dari saat ini 10 tahun. Allah akan matikan saya. Dan mati saya. Tragis. Tapi kalau seandainya saya bisa bertahan hidup sampai 10 tahun. Saya akan datangi kembali bapak. Dan saya akan buat perhitungan dengan bapak. Untuk menyampaikan kebenaran ini. Saya sampaikan begitu. Nah dan ini suatu momen ini kok. Kebetulan. Memang ini. Masya Allah ya. Allah atur nih. Sebetulnya kan saya tidak punya jadwal untuk ke poso. Nah tiba-tiba kemarin saya dihubungi teman. Teman-teman. Paksa. Ayo kamu ke poso lah. Sekali-sekali ke poso. Poso ke poso ke poso. Ya udah. Akhirnya ada satu urusan yang harus mewajibkan saya ke poso. Oh. Ya sudah. Oke. Bikin jadwal di poso. Saya datang. Mereka ini. Kemarin saya sampai di C itu. Kamu kalau datang ke tempat saya dulu ya. Saya bilang. Ini berapa orang ke tempat saya dulu. Gimana ini saya bilang. Saya bilang. Maaf ya. Saya bilang. Saya bukan tidak mau. Tapi bukan saya yang atur jadwal. Ada EO-nya. Saya bilang ada EO-nya. Silahkan hubungi EO-nya. Nanti EO-nya yang atur jadwal. Karena saya tidak berhak atur jadwal. Jadi. Terus gimana dong. Ya saya ke sana. Atas permintaan teman-teman. Bukan cuma hantum yang mintaannya. Jadi. Alhamdulillah. Berarti mau ketemu mertua juga. Ya iya. Dan saya akan datangin mertua saya di tanggal 5 juga. Oh gitu. Iya. Dan saya sudah sampaikan ke EO-nya kemarin. Tolong tanggal 5. Jangan buatkan jadwal saya. Karena saya ingin ketemu dengan mertua saya. Dan saya ingin mengulang memori itu. Insya Allah. Iya. Tanggal 5 kok. Saya sudah sampaikan. Dan tanggal 5 itu saya tidak mau ada jadwal. Saya ingin duduk kembali dengan mertua saya. Dan kalau perlu ada pendeta yang mau habis itu. Monggo. Iya. Saya akan buka di laptop. Saya muat catatan-catatan. Tunggu-tunggu dulu. Tadi setelah ketemu dengan mertua. Terus turun nunggu neneknya. Ketemu neneknya? Gak datang. Gak datang. Terus sehari gimana? Hari itu juga keluar dari rumah? Keluar sehari itu juga. Kemana? Saya ke Pandajaya. Saya bayangkan kok. Saya keluar uang 5 ribu rupiah di tangan. Saya bingung saat itu. Ya Allah. Saya uang 5 ribu nih. Tapi saya yakin. Saya telpon Pak Imam. Pak Imam. Saya ini sudah diusir nih sama mertua. Pak Imam itu siapa ustad yang mensahadatkan itu? Iya. Bukan-bukan. Pak Imam itu dia ustad yang di kampung itu. Oke. Ya betulnya dia punya mobil pick up. Pak Imam. Saya ini sudah diusir nih. Saya mau pinjam mobil sama Pak Imam. Saya sudah diusir. Saya nggak punya apa-apa ini. Betul. Ya udah. Saya isi bensin full. Kamu pakai mobil. Sampai selesai urusannya kamu. Saya pakai satu minggu lebih mobilnya. Oh. Dia datang. Dia telepon lagi saya. Dibilang Pak Jemi. Ini mobil sudah di rumah. Datang ambil. Itu maghrib itu. Setelah sholat maghrib. Kalian belum tahu jamah apa segala macam. Sholat maghrib. Ke sholat maghrib. Diambil mobil. Pulang. Saya sampai kan ke istri saya. Karena saat itu mertua saya kan sudah mabuk. Dan mabuk. Dan dia istri saya. Itu koper saya. Tolong simpan di pas pintu masuk. Kan ada parang saya dua. Saya bilang. Tolong pedang saya itu simpan di koper pas pintu masuk. Saya khawatir. Saya saat itu menjaga-jaga. Kalau memang mereka mau ribut dengan saya. Saya ikhlas lah insya Allah. Ternyata saya datang. Sunyi. Hanya ada satu orang di situ. Sama istri saya. Jadi kedua. Berarti kedua-duanya sama istri saya. Satunya. Apa mana? Belum datang. Nenek mana? Belum datang juga. Sudah. Sam. Pikul dulu saya punya mertua. Akhirnya mereka cuma telepon. Katanya. Maaf. Kita tidak bisa lihat kamu pergi. Kamu pergi saja. Kita tidak mampu lihat kamu pergi. Kita berangkat. Kita berangkat. Bahwa saya punya anak-anak istri. Masa Allah kok. Kurang lebih 500 meter lah. Saya tinggalkan rumah itu. Saya ditahan sama salah satu teman. Ditahan. Digengkam tangan saya. Saya buka. Wah. 300 ribu nih. Hah? 300 ribu. Iya. Padahal saya keluar uang 5 ribu rupiah. Sampai istri saya itu. Tahu tuh uang yang saya bawa. Tapi dia yakin. Dia yakin. Ada bahasa istri saya. Masya Allah itu. Betul-betul tauhidnya kuat. Dan saya bilang sama istri saya. Kamu ikut saya. Tuhai ini gak punya harta loh. Tuhai ini gak punya harta gak punya apa-apa. Kalau kamu ikut saya nanti khawatir kamu bisa. Tapi apa kata istri saya? Dia bilang. Pak. Tahu gak kotoran manusia. Ada city tanknya. Bagus kan tempatnya kan. Supaya dia tidak mengganggu orang lain. Dia aman di situ. Saya yakin Allah akan menempatkan kita di tempat-tempat yang baik. Allah pasti tempatnya di tempat-tempat yang baik. Sudah saya lebih kuat tuh. Keluar itu 300 ribu. Maju lagi kurang lebih 100 meter. Ditahan lagi tuh sama teman saya. Kasih lagi 500 ribu. Masya Allah. Yang Masya Allah lagi. Kok ketika sampai di tujuan saya itu. Ternyata di situ perangkut sudah lengkap semua tuh. Siapa? Punya siapa? Saya gak tahu datangnya. Rumah siapa itu? Itu rumah teman. Datang di situ. Ini kok sudah ada tempat cuci. Piring. Piring berapa dos. Telur ayam berapa rak itu. Kemudian kompornya sudah ada. Semua lengkap tuh untuk. Itu berarti yang nyidikan teman-teman muslim. Iya dia yang teman-teman muslim. Saya cuma teman-teman telpon nih. Teman yang ustadznya saya. Ustaz dimana posisi? Saya lagi di selatan. Jauh tuh. Ada ratusan kilo. Dia lagi keluar kota. Saya sudah diusir nih. Saya lagi dalam perjalanan. Mewakipan Rajaya. Loh. Kok baru bilang? Saya bilang, iya. Tadi saya sudah sempat ngomong. Karena saya lagi bersih tegang sama keluarga. Yaudah. Ke Pandajaya saja. Nanti saya telpon teman-teman di sana. Ternyata dia bergerak. Berarti dia bergerak dari waktu isat. Karena saya berangkat jam 8 malam. Saya nyampe di sana jam 10 lewat. Itu perabot sudah lengkap semua. Mereka malam-malam itu datangkan perabot-perabot. Barang-barang di situ. Itu saya rasa pertolongan lu luar biasa. Ya benar kata istrinya lah. Gak mungkin lah ditaruh di tempat yang gak baik. Makanya saya selalu sampaikan ke teman-teman. Teman-teman para mu'alaf. Tolong ketika masuk Islam. Benarin niatnya kamu. Oh saya ingin masuk Islam. Supaya saya bisa dapat bantuan. Oh salah. Jangan. Saya masuk Islam. Oh jangan. Rubah tuh niatnya kamu. Masuk Islam. Niat karena Allah. Kemudian apa? Niat keduanya kamu. Saya ingin masuk surga. Lalu saya bilang. Ketika ditanya. Kenapa kamu pilih Islam? Karena saya ingin masuk surga. Simple sebetulnya. Itu masih di daerah posol kan berarti kan? Masih di daerah posol. Terus ke Jakartanya tahun berapa? Saya ke Jakarta. Ke Solo dulu. Saya ke Solo 2016. Di Pondok Pesantren Darussahada. Oke. Setelah itu bergabung. Dengan Yayasan Baitul Magnis 2018. Pindah ke sini. Lulus sih. Dari Pesantren 2018. Iya 18. Karena memang cuma 2 tahun di situ. Jadi. Dari DS. Pindah ke BM. Di BM saya sebagai staff fundraising. Sambil belajar terus. Belajar. 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 Nah kemudian setelah itu. Saya ke NTT. Oh ke NTT? Iya. Sudah dipindah di NTT. Oh ini maksudnya pengabdian? Atau apa? Enggak. Jadi dulu. Saya sempat keluar dari BM. BM by Stur Magnis maksudnya. Ketemu dia di mana? Di Cengkareng ya? Oh udah lama ini. Ini ketemu sama. Kiranya ketemu di Cengkareng. Di Kabung Nambon. Enggak ya? Bukannya? Oh ketemu dia udah lama sih. Oh udah lama. Tapi gak sih akrab sekarang. Karena dulu beliau bukan. Belum di BM dulu beliau. Oh iya. Iya. Jadi saya keluar. Bikin Yayasan sendiri. Namanya KPU saat itu. Di NTT? Bukan. Masih di sini. Masih di Jakarta. Akhirnya saya ke NTT itu. Awalnya mau bisnis sapi. Kemudian. Bisnis-bisnis-bisnis banyak yang hancur. Banyak yang gagal. Bisnis sapi gagal. Kayu gagal. Eh kambing. Kayu gagal. Ditipu sama orang. Akhirnya jadi korban lah. Gak apa-apa. Akhirnya. Saya sampaikan ke ISI. Jangan-jangan saya ini memang Allah tidak ridho jadi pengusaha ya. Dia bilang gitu. Terjadi ustad gitu? Iya. Karena ilmu yang saya dapatkan kok saya tidak mau. Tidak manfaatkan. Akhirnya. Eh. Bulan Maret. Kalau gak salah bulan Maret. April ya. Saya ditelepon sama. Maret ya. Ditelepon sama ustadz Tikris. Dia bilang. Om gimana posisi. Saya bilang. Saya di NTT. Mau gak kembali ke Yayasan Baitul Maqdis. Saya bilang. Emang kenapa? Saya bilang. Ini Baitul Maqdis sedang diperbaharui semua badan pengurus. Saya langsung ngomong. Saya bilang gini. Saya bukan tidak mau. Saya mau kecuali semua pengurus lama diganti. Iya. Kalau sudah diganti semuanya baru tuh. Saya mau bergabung. Kalau tidak ya maaf ya. Saya bilang gitu. Padahal orang yang saya anggap orang tua. Orang yang saya anggap saudara kandung. Sudah dia tuh. Di Jakarta ini. Karena. Sejak saya di Pondol. Setiap kesusahan saya pasti dia yang backup. Jadi saya apapun yang dia sampaikan. Saya tidak bisa nolak. Iya. Bagi saya. Cuman ketika mau diajak gabung. Saya bilang. Oke saya mau. Tapi satu syaratnya. Karena dulu ketika saya keluar. Kamu yang setuju saya keluar. Saya izin ke dia. Saya bukan izin ke ketuanya saat itu. Saya izin ke dia. Saya mau keluar. Tapi sudah kalau Andri mau keluar. Oke keluar. Atas izinnya dia. Kalau gak dia izin. Saya gak keluar. Karena. Saya anggap orang tua saya benar dia ini. Saya anggap seperti saudara kandung saya. Terus dari NTT. Balik Jakarta lagi. Akhirnya kayak. Enggak. Saya masih tugas di NTT sampai sekarang. Oh sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Ya alhamdulillah sekarang ini kok. Ada rumah di NTT berarti. Ya kita lagi kontrak. Oh. Ini lagi rencana mau membangun. Karena. Di kota apa? Wai Ngapu. Sumba Timur. Timur. Sumba Timur. Kotanya Wai Ngapu. Jadi Sumba itu kok ada empat kabupaten. Sumba Timur. Sumba Tengah. Barat. Barat Dayak. Saya di Sumba Timurnya. Tapi lokasi. Eh lahan dakwah kita sudah sampai di Sumba Barat Dayak. Oke. Ya alhamdulillah hari ini kok. Ya mudah-mudahan nanti ya Allah mudahkan. Hari ini saya lagi bangun pondok pesantren di sana. Masya Allah. Ya lagi. Ini yang kita bangun kemarin rumah Quran. Oke. Ya rumah Quran. Kemudian rumah bin Namu Alaf. Ini kan kemarin saya dapat wakaf satu hektare. Satu hektare. Ada lagi yang di samping tanah satu hektare itu. Kemarin kan ada orang Cina mau ambil. Tapi sama pemiliknya gak diizinkan. Malah diserahkan ke kita untuk dibebaskan. Harganya cukup murah. Masya Allah. Kok harganya cuma seratus juta. Padahal harga tanah disitu masih di sekitaran tiga empat ratus juta. Karena untuk yayasan dan kemudian dia dainya kita. Jadi hari ini programnya saya dan bayasan Bait Rumah. Bukan saya. Programnya kami yayasan Bait Rumah itu. Untuk kita fokus yang ke NTT. Karena NTT itu kok 95 persen orang Kristen. Hanya lima persen. Itu memang kita di sana mencoba untuk membentengi. Saudara-saudara kita dari Pemuktadan. Sehingga hari ini kan kita rumah Quran sudah ada anak-anak disitu yang kita sudah sahadatkan. Kemarin ada sembilan orang. Delapan orang itu kita tampung disitu. Kita kasih makan. Kita kasih sekolah gratis. Makan gratis. Sekolah gratis. Karena memang saya merasa dari diri saya sendiri kok. Ketika dulu saya masuk Islam. Pintang pelantung gak. Pokoknya ya berusaha lah sekuatnya naga. Tidak dulu. Saya masih lupa nanya tadi. Tadi setelah masuk Islam. Sempat dipanggil sama teman-teman yang dari Laskar Kristus gak? Ya enggak. Oh enggak? Enggak berani lagi. Oh udah langsung lepas. Tapi enggak dipanggil. Tapi saya dapat hujatan. Namanya orang masuk Islam itu pasti dihujat. Baik dari orang yang kita tidak kenal. Apalagi orang yang kita kenal. Sampai orang adik kandung saya. Hujat semua tuh. Jadi pokoknya. Apa namanya. Kandang kebun binatang udah. Oh udah biasa lah ya. Udah biasa. Berarti pada waktu keluar itu selain mertua. Orang tua juga udah gak mau tau. Pokoknya udah suruh keluar. Bahkan saya sempat tuh. Waktu ngambil anak saya yang pertama. Saya kan waktu hijat itu kok punya dua anak. Yang satu sama neneknya. Yang kakeknya. Karena sejak kecil. Sejak bayi dia tinggal sama neneknya. Sehingga saya tinggalkan dulu disitu. Ketika sudah. Saya kurang lebih sebulan ya. Dua bulan. Tadi dua minggu saya kurang lebih lah. Sudah mulai belajar-belajar. Akhirnya saya sampaikan ke Ustaz. Ustaz. Saya punya harta lagi satu. Ustaz yang saya tinggalkan. Saya anggap itu harta. Bagi saya tuh. Siapa? Anak saya yang pertama. Loh. Emang? Antu ada anak? Iya ada anak. Dua saya punya anak. Anak yang pertama perempuan. Wajib tuh Antu ambil. Karena yang bertanggung jawab nanti di akhirat. Bapaknya tuh. Tidak akan ditanya siapa neneknya. Kakeknya. Paman yang enggak. Oh gitu ya. Tapi yaudah. Akhirnya saya datangi. Saya mau ambil. Malah saya dipukul. Kemudian hampir disembeli. Astaga. Iya. Tapi ya pertolongan Allah. Istirah saya itu sampai ditarik jilbabnya itu sama adeknya. Itu pertolongan Allah itu. Betul-betul luar biasa. Sehingga kita dibawa di kantor polisi. Dan puncaknya itu anak saya itu disimpan di atas meja kayak gini. Terus? Jadi kata mertua saya itu anaknya kalau mau bapaknya ambil silahkan diambil. Tapi kalau tidak mau jangan. Saya bilang ke polisinya ya gak mungkin dia mau lah pak. Anak-anak itu hampir saja masih merah sudah sama neneknya. Karena ketika anak saya lahir baru satu bulan istri saya ngidam lagi. Gitu. Rajin banget ya? Iya rajin. Usaha. Gak gitu. Akhirnya anak saya ini. Karena istri saya kan kalau ngidam parah. Sampai empat bulan tuh gak keluar rumah. Akhirnya dipelihara lah sama neneknya. Sampai dia besar. Nah kalau saya datang ke rumahnya mertua saya itu. Anak saya itu kabur gak mau saya dekati. Karena memang gak akrab dengan saya. Akhirnya saya pasang-pahir bisa ya gak mungkin lah pak. Dia gak bakal mau sama saya. Akhirnya katanya gini pak yaudah. Diikuti aja mau orang tua. Karena dia maksa. Ya sudah. Saya cuma baca bismillah kemudian saya takbir tiga kali. Saya baca bismillahirrahmanirrahim. Allahuakbar. 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 Saya panggil anak saya. Namanya Griffin saat itu. Dia bilang Griffin. Ini nak sama Abi. Ya sama bapak. Sama papa. Wih langsung lari sama saya. Oh iya. Kaget saya. Wih. Saya langsung dia. Saya peluk begini. Saya langsung nangis disitu. Saya langsung sampaikan ke polisinya. Saya bilang. Jangan harap kamu dapat dari satunya anak. Saya bilang gitu. Dia dengar sama polisi. Nah ini polisi ngomong ke saya. Sama mertua saya. Terus akhirnya udah diambil. Terus berarti sekarang ini masih memang kegiatan dakwanya di NTT. Kegiatan dakwanya di NTT. Oke. Cuman kerjasama sama ini. Baik rumah di. Ya sebenarnya. Dan sekarang ini kan memang kita jadi salah satu. Saya sebetulnya gini kok. Di sana itu hanya sebagai perintis lah. Oh perintis. Merintis dakwanya di sana. Kemudian teman-teman juga di sana. Alhamdulillah support. Saya bilang ya. Kita ini hanya sebatas membantu. Memang kewajiban kita itu sebagai umat Islam itu harus kembali mendakwakan agama ini. Ya kan ini salah satu proyek. Ya ya. Proyek terbaik lah kalau bagi saya. Ya ya ya. Alhamdulillah. Ya. Baik. Kalau gitu mungkin. Apa. Jemmy mau ada pesan gitu ya. Buat teman-teman. Yang muslim maupun yang belum muslim gitu. Ya. Ya masya Allah. Jadi gini. Pesan saya ya. Sebetulnya kalau teman-teman orang Kristen ini ingin belajar tentang bibelnya sendiri dulu. Tidak usah belajar Al-Quran lah. Kemudian jangan menyimpan rasa apa namanya. Dendam. Hasad. Enggak. Jangan. Kosongkan dulu. Kosongkan hati kita. Kita belajar. Ketika kita belajar jujur. Jujur tuh. Apa yang kita dapat sampaikan. Jangan disembunyikan. Jangan ditutup-tutupi. Sampaikan apa yang kita baca itu. Minta petunjuk sama Allah. Itu yang utama. Minta petunjuk sama Allah. Agar nanti benar-benar Allah itu yang akan mengarahkan kita. Bukan kita yang mengarahkan Allah. Tapi kita ini yang akan diarahkan oleh Allah. Ketika ada kejujuran dalam hatinya kita ini. Allah akan kasih tuh petunjuk. Pasti Allah akan kasih petunjuk. Tapi kalau dalam hati kita ini. Saya ingin belajar ini. Agar bisa menghujat agama ini. Oh enggak. Akal dapat itu. Enggak bakal dapat poinnya. Sama teman-teman orang Islam. Nah kita orang Islam ini. Yang pertama itu luruskan dulu kita punya niat. Kalau sudah salah niatnya kita dipastikan tuh. Salah yang lain. Kita akan berantakan tuh. Apa yang berantakan itu dipastikan kok. Karena saya merasa diri sendiri nih. Ketika niatnya kita salah. Itu pasti salah tuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk teman-teman. Jangan pernah meninggalkan satupun yang Allah telah wajibkan kepada kita. Yang wajib ya. Yang wajib. Kalau sunnah ya enggak apa-apa. Tapi yang wajib benar-benar jangan pernah kita tinggalkan. Karena itu besar konsekuensinya. Besar konsekuensinya. Tetapi ketika kita sudah menjalankan apa yang Allah inginkan. Karena itu bukan untuk kebaikan Allah. Bukan. Karena setiap apa yang Allah perintahkan ke kita itu konsekuensinya untuk kebaikan kita. Alhamdulillah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ingin saya pesankan kepada teman-teman itu. Saya teringat pesan salah satu ustadz. Ketika saya mau berdakwa di NTT itu. Dan kemarin Masya Allah tuh. Ilmu yang Bila disampaikan itu. Jangan kita mencari lawan. Tapi mari kita jadikan lawan itu sebagai teman. Kawan. Jangan sampai kawannya kita justru yang menjadi lawan. Yang artinya jangan mencari musuh diantara orang-orang yang iman. Lawan debat saya. Bisa jadi teman ngopi saya. Bisa jadi. Bisa jadi teman ngopi saya. Iya. Jadi yang hari ini. Makanya dulu saya sampaikan ke teman-teman. Orang-orang teman-teman saya. Dia bilang gini. Visi-misinya kita ini bukan memerangi dulu orang Kristen. Bukan. Karena ketika kita perangi mereka. Dan mereka mati. Yang senang siapa? Iblis. Kan kenapa? Wah nambah nih saya punya jemaah nih. Yang masuk neraka. Iya. Pasti senang tuh. Karena wah mati lagi satu orang kafir. Nambah. Tapi ketika kita dawai mereka. Kemudian mereka masuk Islam. Yang nangis Iblis. Jadi kita tinggal pilih nih. Kita mau bikin Iblis nangis. Atau kita mau bikin Iblis senang. Kuncinya disitu. Jadi teman-teman orang Kristen ini. Sebetulnya kita ingin meluruskan kesalahpahaman ini. Nah kita tidak pernah menghujat kalian. Kita tidak pernah mau merendahkan kalian. Tidak. Nah kesalahan itu sebetulnya hadir dari pahala pimpinan-pimpinan kalian. Yang menyembunyikan ayat-ayat itu. Kemudian mereka tidak jujur kepada kalian. Nah sehingga kami ini hadir. Untuk menyampaikan kebenaran itu. Dan kalian tidak mau. Monggo kami tidak paksakan. Lakum dinukum wali adin. La ikro hafid din. La ikro hafid din. Tidak ada paksaan dalam Islam. Kemudian yang perlu teman-teman ketahui. Islam itu jalan. Dan satu-satunya jalan menuju surga. Dan jalan itu tidak butuh kita. Kita yang butuh jalan. Jalan dan kebenaran dan hidup ya? Jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi ingat Yohanes Patembel lah. Iya. Iya gitu. Yohanes 14 ayat 4 ya? 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. 14 ayat 6. Nah jadi. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Dan satu-satunya jalan itu. Menuju surga atau janahnya Allah itu. Cuma satu. Islam. Kan kalau kalian tidak mau mengikuti itu. Monggo kita tidak paksakan. Lakum dinukum wali adin. Bagimu agamamu. Bagimu agamamu. Tapi jangan paksakan kita dong. Jangan paksakan kita untuk mengikuti segala apa yang kalian mau. Iya. Jadi mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Teman-teman. Jadi dalam hal ini. Kita ini bukan untuk mencari kesalahan. Atau mencari mengungkit-ngungkit masa lalu. Ini hanya refleksi. Refleksi aja. Kita hanya memberikan edukasi ke teman-teman. Tadi juga ya cerita-cerita dari Jemmy juga mengenai kejadian-kejadian di poso ini bukan berarti kita mau mengungkit-ngungkit. Tidak ya. Tetapi kita mengevaluasi. Mengevaluasi. Jangan sampai kejadian di poso pada waktu itu terjadi lagi. Jangan sampai. Jadi makanya kedua belah pihak juga harus bisa memikirkan hal-hal yang jauh lebih penting lah ya. Betul. Kalau tadi mungkin Jemmy mengatakan ada misi-misi tertentu ya itu juga sebisa mungkin sedini mungkin sudah harus bisa diredam. Iya. Betul. Baik. Kalau begitu terima kasih banyak Jemmy ya atas waktunya. Siap kok. Mudah-mudahan bermanfaat. Buat para pemirsa terima kasih banyak atas perhatiannya. Juga buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dawah kami. Dipersilakan mengirimkan ke BSI dengan nomor kening 311-8899-8888. Atau nama YPM atau WI Jakarta. Dan konfirmasi bisa ke nomor handphone 0813-9883-7027. Insya Allah partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT berjamaah jariah ya. Amin. 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 Baik. Akhir kata wabila topik walidah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya.